Kakak kita yang bernama Utiwati Metong, betul? Udah mati dia, Juni. Semua takut sama Edis katanya. Ya, gak ada yang takut, cuma dia itu manusia. Masya Allah, malam ini, cara yang spesial, kita diundang untuk berkumpul bersama oleh Mbak D. Jadi, dipilihlah Komal Kian Santang. Oleh karena itu, saya mohon kepada host untuk kita fokus kepada acara silaturahminya dulu. Jangan kita masukkan yang bukan manusia, oke? Ya, Uniripa, tolong ya Uniripa. Uniripa monitor. Ya, Kang. Aku gak jadi moderator, Kang. Udah, udah jadi. Mana, gak ada. Oh, bentar. Ya, jadi hanya Uniripa yang berhak naikkan, nurunkan orang, ya. Bentar, saya. Karena malam ini adalah acaranya para manusia, yang bukan manusia, jangan dinaikkan. Kita mau konsili dulu ya. Adakah sesuatu yang bisa kita bagi? Yang kita bisa dicerakan. Konsili dulu, Bang. Konsili. Kita harus konsili. Ini konsili ke-1531 untuk menentukan sebenarnya sineplos ini apa spesiesnya. Sampai sekarang aku masih belum tahu. Coba kita tentukan. Mutan, mutan. Salah kalau ngiranya orang. Awalnya saya naik mau open camp. Karena aku sepatutnya open camp jadi minder. Saya gak jadi lah. Alhamdulillah. 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 Gurundah tahu cecep dulu dulu. Belumnya Anjas. Alhamdulillah. Anjas Asmara. Cecep-cecep lah rambutnya. Jadi baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari yang berbahagia Dimana Komal yang Durjana ini dipilih ya Saya tidak tahu kenapa harus Komal Durjana ini dipilih Jir itu banar rele Ketawanya rangu banget Indah banget ketawanya Ini turun apa sih berisik banget sih Ya udah bang Zuma loh serius loh Gak boleh bercanda ya Baik teman-teman yang 1,2 juta Mata memandang dikali 2 Jadi 2,4 juta mata Kalau hostnya masih bicara turunkan hostnya ya Tahu nih host enggak Dan semoga hari ini tuh Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim Hari ini insya Allah kita sedang Mengadakan konsili Sebenarnya kalau dipadankan dengan konsili boleh juga Kalau namanya konsili adalah musyawarah Atau bersilatu rohim Kalau ya Maaf ya Argumen saya ini disklaim ya Kalau konsili bisa dipadankan dengan kata Silatu rohim dan bermusyawarah Maka kita bisa menggunakan istilah konsili Tapi gak apa-apa kita gak usah pakai istilah orang agama lain Gak apa-apa Kita bersilatu rohim disini Tujuannya yang pertama adalah Untuk mengenang bagaimana Dulu perjuangan kita Para apologet-apologet yang Yang sudah pernah hadir bersama kita Kemudian kembali ke alam barzah Kemudian balik lagi ya Sudah 2.200 tahun dia tidak hadir Kemudian datang lagi Sementara abang Zuma Saya masih seperti ini Ya kan bang Tiap hari kita tetap Diskusi ya bang ya Membantai syubat Tapi ada orang-orang yang berkhianat Di antara kita Dia hilang 2.000 tahun Tiba-tiba Tak tahu lah ya bang Ya entah apa-apa lah ya bang Gimana menurut abang-abang Dengan orang-orang seperti ini Pantas tidak mereka dikatakan Sebagai pejuang Atau Apakah kita harus Mengasukkan mereka ke penjara Seperti anak batak Silahkan abang Zuma Jawab Oh ngomong sama saya Saya rasa itu Pertanyaan yang tidak Terlalu penting Untuk ditanyakan ke bang Zuma Itu oleh Unirifan Penting dong Bang Menurut kok Sebagai kemantan Bagaimana bang Coba bang bayangkan ya Kita disini Exist terus Kita Mereka hilang-hilang bang Mentang-mentang mereka cari uang Cari tambang emas Tambang nikel Mereka bang Minimal datang ke kita Sawir kek Pake singa kek Neplos Si bang Ali ini Offside Offside Prid 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 Jadi ini Tak anjarin ya Tak anjarin Dalam strategi perang itu Tidak semua jentral itu Harus terjun ke medan perang Ada yang nyusun Strategi Strategi itu juga Merupakan Satu tindakan Yang bagian daripada Perang Satu kesatuan Yang tidak terpisahkan Nah yang sedang masak Di dapur juga Adalah bagian Dari Pergerakan perang Jadi mereka-mereka ini Memang kita tugaskan Untuk menyelesaikan Umungan Bilateral Antar negara Gitu Kirain Kirain abang Tadi mereka tugasnya Masak di dapur Oh jangan salah Mereka ini Mau tau Mereka ini ada yang Kadang kuutus Untuk jadi Pura-pura jadi Wa Wa Apa Wa 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 Wala Kadang Mereka diutus Pura-pura jadi Lawan Itu strategi perang Itu kayak gitu Ya cuman terkadang orang biasa melihat bahwasannya ini ada apa ini, ada apa padahal tidak seperti itu, ya orang yang belajar tentang strategi perang pasti menguasai teori dan praktik di lapangan, gitu, makanya saya kalau ada adik saya itu negur atau kemudian mereka ada yang memprotes Bang Sumah, saya gak pernah ambil hati kan gak pernah ada benci, gak pernah ada marah sama mereka, ya termasuk logika kalau dia mau bertaubat, taubatan nasuhah kita cebur di laut 7 meter ke bawah selama 2 jam kita tunggu dia naik kembali ya masih juga kita maafkan mati dia lah, mati mati kalau dia aja insyaallah, bijaksana sekarang kalau dia dalam misinya sekarang ini gak berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya kalau kemudian dia ingin bertaubat kembali berteman dengan kita ya, kita terima tapi kalau dia memang bukan dari strategi kalau beliau itu memang beda dari lain itu kecelakaan ya, itu kecelakaan itu musibat terbesar yang pernah terjadi di tubuh apologet Islam itu bukan bagian dari strategi insyaallah insyaallah memang dia murni di luar dari kita, bukan kelompok kita memang kalau beliau insyaallah, oke nah oke, itu tanggapan abang da kita ya dan saya mau bertanya ini kepada dua orang yang saya duga maaf, maaf bang, saya orangnya sangat skeptis saya takut dua orang ini berubah jadi C8 ya bang setelah menghilang sekian ribu tahun saya sapa dulu saudara-saudara kita Sigma 411 buka mute-nya, please Brother Sigma, silahkan dibuka mute-nya kebetulan saya hanya bicara dengan spesies yang telah lulus evolusi yang belum lulus evolusi saya ingat ya, saya diberi kuasa di komal ini saya mampu menurunkan dan menaikkan orang di komal ini ya jari saya ini berkuasa di komal ini oke Brother Ustadz Ali Ustadzku, abangku ya walaupun usia saya lebih tua dari antum tapi ya secara keilmuan saya dibawalah kenapa jarang muncul di ruang dialektika my brother, silahkan banyak sekali perempuan-perempuan janda-janda yang chat ke saya saya bingung untuk menjawab kemana bang Ali ini, kemana bang Ali ini saya bingung menjawabnya tolong dijelaskan mungkin biar mereka tercerahkan silahkan brother gimana cara menjawabnya tapi intinya bang Zuma dan teman-teman di pengurus API tahu apa yang sedang saya kerjakan dan membagi fokus itu sepertinya tidak semua orang bisa apalagi ketika ada skala prioritas yang harus saya pilih tetapi intinya API adalah bagian dari saya dan saya adalah API bang Zuma abang saya dan saya adalah adiknya bang Zuma bahkan saya sudah deklarasikan secara terbuka belakangan ini kan panas dengan tantangan dan berbagai macam ancaman jangan pernah kalian berani menyentuh bang Zuma adapi sigma 411 dulu siapapun dari kalian wahai para kafirun orang-orang kafir yang mengancam secara hukum pergerakan yang sedang dilakukan oleh abang saya ini saya sudah siapkan pengacara terbaik di Indonesia untuk menghadapi kalian semua itu keren masya Allah keren banget Allahu Akbar jadi brother Ali luar biasa terdengar kabar terakhir brother Ali dari salah satu intel saya yang bekerja di lapangan katanya anda ke Thailand operasi kelamin benar gak? maaf-maaf ini hanya sedikit personal tanya saya benarkah itu? tidak ya? oke saya ke Thailand sedang mensurvey kira-kira dokter bedah plastik mana yang bisa menyelamatkan Uni dari keterkurukan ini ya terima kasih setelah saya berkunjung ke beberapa tempat saya berikan foto Uni semua menyerah mohon maaf Uni masya Allah luar biasa perhatiannya bang Ali memang dari dulu masya Allah bang Zuma ternyata memang apologet ini saling memperhatikannya saya sangat terharu dengan perhatian bang Ali yang berupaya untuk membuat saya semakin berkilau masya Allah baik itu dulu untuk brother Ali nanti kita akan lanjut dengan sesi acara selanjutnya itu mungkin apa yang akan disampaikan bang Zuma bang Ali kemudian dan ini yang saya agak sedikit agak sedikit ini ya sebenarnya saya agak gimana gitu tapi gak apa-apa lah Neflos terdengar kabar sudah 2500 tahun anda tidak muncul ke permukaan dan sekarang anda tiba saya khawatir anda membawa misi C9 boleh tahu sudah dibaptis di gereja mana silahkan dijawab dia ini siluman ikan buntal ngapain ditanya kayak gitu itu dulu sekarang C14 sudah naik kelas lah C14 sekarang Uji Karbon jadi 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 untuk jadi saya itu pertama bukan hanya butuh mental dan kecerdasan tapi butuh nyawa yang banyak kan gitu makanya saya banyak iya serius butuh nyawa yang banyak karena saya itu dihimpit oleh penguasa tiga penguasa dua hadir disini satu hadir di langit kan gitu jadi PRnya itu bukan PR PR ini ya PR-PR ya PRnya itu pertama harus tahu ular beludak itu bukan hanya hidup di hutan ada yang hidup di padang basir ada yang hidup di laut dan tugas saya itu adalah mentungin kepala ular-ular beludak kan begitu nah jadi itu adalah ya itu adalah tugas yang berat tapi ingat kan begitu coba ya searching di google searching di google ya juara catur di indonesia coba cari yang Oten di luar satu gak ada muslim kenapa gak ngerti yang catur bukan rasis bukan rasis ini bicara soal pula kemari hitung-hitungannya kan ya hitung-hitungannya belum pencacing loh ini sudah searching aja aku gak percaya jadi pemenang catur iya makanya gak apa-apa kita gak apa-apa Oten menari-nari di tabuh gendang yang udah kita mainkan biarkan mereka menari sampai berkeringat sampai sejadi-jadinya nah ketika sudah lelah baru kita pukul punggungnya sesuatu kayak gitu ya ini tuh udah pola yang betul-betul hanya bisa dipahami oleh penduduk langit nah gitu tapi sehat ya bang nepro sehat ya sejak kapan ini sehat kalau bang bang ali sendiri gimana bang ali sendiri sehat bang ali sehat ya alhamdulillah ini teman-teman ibes si anak durhaka kemana dia masih hidup ada dan ini malam ada siapa sudi komalnya siapa itu bang zul bagus ya kita tunggu yang jadi alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk bukan mengenang sebenarnya tepatnya sebenarnya kita konsili ya konsili mungkin bang zuma ada poin-poin penting yang beliau sampaikan terkait silaturahim itu adalah sesuatu yang memang wajib kita sambungkan teman-teman abang da silahkan mungkin diambil ali ya jadi kalau di islam itu selama orang itu tidak dihinggapi penyakit munapik pakai ibarat kata dia seperti apa seperti cabai seperti lombok lombok biji lombok biji itu sekering apapun pasti masih ada rasa pedasnya jadi kalau di islam itu ohuanya itu tidak diragukan jadi kalau hanya ada kistru kecil ada satu tindakan tindakan yang mungkin sempat tersentu di hati sehingga ada riak yakin dan percaya orang yang senantiasa menjaga hatinya itu hanya dijadikan sebagai satu riak yang tidak akan membuat perpecahan itu udah pasti itu seperti teman-teman kita yang lain kayak Umar Palen pasti dia rindu sama Bang Suma Andre Mu'alaf Prince pasti rindu sama Bang Suma ya sama seperti Neplus ini kemanapun dia pergi Dinda Ali kemanapun kakinya berpijak pasti ke ujung-ujungnya ke Bang Suma karena mereka-mereka ini sudah menganggap saya sebagai orang tua seperti itu adanya dan saya mencoba untuk ya sebisa mungkin menjadi abang bagi mereka kalau mereka mau benci mereka mau tidak suka apa alasannya gak ada alasan yang bisa mereka jadikan sebagai satu pegangan untuk menjauh atau membenci jadi percayalah teman-teman kami apologet Islam itu meskipun ada ria kecil misalnya ada yang sempat dikeluarkan dari api ada yang kemudian ya itu hanya hanya sebagai bahan introveksi diri aja bisa jadi yang mengeluarkan tidak jauh lebih baik daripada yang dikeluarkan bisa jadi juga dia keluar karena ada strategi yang akan disusul itu hanya biasa aja jadi di Islam itu umat Islam di Indonesia ini percayakan kepada kami para apologet ini kami satu ya satu kata satu komitmen bagaimana kemudian bisa menjalin silaturahim disosmet dan memperhatikan yang terbaik untuk umat kasus wuduk baptis kasus dewa molok itu hanya sebuah fenomena yang harus terjadi dimana kedewasaan berfikir kemudian kematangan di dalam berlogika dan juga jiwa besar dan berfikir besar itu adalah cerminan apologet muslim bahwa setiap masalah setiap keadaan sudut pandang untuk melihat itu dan memecahkan permasalahan itu itu banyak kadang kita bermain dalam satu sisi disitu ada kata-kata yang tidak mengenakan bagi kita tapi disisi lain ada ruang yang begitu luas yang bisa membuat kita tertawa dan berpelukan bersama yaitulah indahnya islam indahnya islam itu kata rasulullah yang kata al-quran muhammad rasulullah nabi muhammad itu berkasih sayang kepada sesamanya dan keras terhadap orang kafir nah itulah jadi tidak usah terbawa suasana bahwa pernah ada kayak begini bla bla dan seterusnya percaya deh sama kami apologet islam di belakang layar itu kami saling mencintai kami saling menyayangi tanya sama falen tanya sama siapa lagi alamak kami di belakang di belakang layar itu pelukan ada hal-hal yang kecil aja kita saling berembuk jangan dipikir di luar itu kita ada pertentangan di belakang layar itu kita berpelukan ya kita saling berukua kita saling mendukung satu sama lain tanya sama bang falen atau dinda siapa namanya andre semuanya baik-baik saja apalagi si blokodok siapa nam blokodok rasid ibes alamak itu mah mainan kita setiap saat di belakang layar itu kalau terkait dengan ZZZ bang sulfikar wallahi kepada bang sulfikar kemarin saya dengar ada informasi ke kuping saya beliau mau hadir di acara milat api air mata saya netes bayangkan itu ketika buddha angon mengatakan bang sulfikar mau datang ke sini bang menuju ke sini saya masuk kamar saya duduk kemudian saya istighfar air mata saya keluar subhanallah saya nunggu tapi ternyata beliau nanti ada halangan beliau tidak sempat hadir lalu kemudian laporan ke saya tim kita tadi bang kemarin dia melaporin ke bang suma bang ada seperti ini seperti ini apa saya katakan kamu butuh tanda tangan berapa kalau tanda tangan saya semua tangan saya boleh tanda tangan kalau untuk jadi tidak ada di luar di luar yang anda sahabat-sahabat lihat di belakang layar itu kami rangkulan tak ada masalah sedikitpun di tubuh islam itu oke assalamualaikum itu yang perlu itu yang perlu saudara bahagian mantap seperti itu gimana dinda ali yang bukan manusia diturunkan atau gimana ya kita jadi ada akun warahmat waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam waalaikumussalam ya pdt arashid kementaran dia nak kesini akun berwarna hitam dan ada gambar warna putihnya saya tidak tahu apa c6, c7, c8 perkenalkan diri anda dulu brother silahkan nama siapa kristen atau islam tolong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam waalaikumussalam nama saya arashid dengan titel pendeta alhamdulillah saya sudah memiliki 17 jemaat sudah meluruskan akidat-akidat kekristenan yang lebih kafah yang sudah memahami dirinya mana tritunggal mana wandas jadi secara tidak langsung kan bang zuma kita tahu sendiri mungkin Uni Riva tahu kan yang naik diskusi saya tritunggal saya tritunggal ternyata Allah Bapak yang menjel mau menjadi manusia eh otomatis wandas ya arashid apa kabar ngomong apa orang ini enggak tahu saya apa itu tadi kalau butung dia pakai bahasa roh dia pakai jolongkote pakai bahasa ini dia bang dia udah lama ini bermain-main dengan pendeta ini brother arashid apa kabar sehat Alhamdulillah saya masih sehat selalu lama tidak muncul kabarnya saya mendengar kabar yang cukup menggemparkan dari arashid ya terakhir saya mendengarkan kabar bahwa anda bersekutu dengan pendeta Yunatan Purnomo membongkar berapa ribu kesalahan dalam teks Bible apakah itu benar silahkan insyaallah masih dikaji unik masih dalam jadi teman-teman terima kasih berarti sudah diakui ya jadi akhir-akhir ini umat Kristen dibuat geger saudara-saudara dengan kehadiran Pak Yunatan Purnomo seorang dokter yang jurnalnya telah publis di Skopus luar biasa dan ini tidak akan pernah mampu bisa dibantah dan mungkin tanggapan kepada ahli perbaibelan ini ke arashid dulu saya tanya dulu arashid bagaimana rasanya lama tidak berkumpul dengan kami silahkan dijawab enggak ada rasa apa-apa soalnya kalau minta mengajar kau ya emang ada otak kau bilang ke rindu apa ke gitu kerindu aku itu sangat begitu berat sekali masya Allah subhanallah begitu saya sangat menginginkan ingin bersama tapi masalahnya kalau saya enggak data kebang zuma juga jangan kau jadi layan duraka jangan kau duraka kau tahu cukup lah cukup nih mohon maaf ya cukup lah yang dikutu itu malin kundang jangan mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan kau enaknya hanya mengutuk jangan enggak boleh ya baik disini sudah berkumpul saudara sekitar dan saya juga mendapatkan kabar saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak maklum saya kan seorang perempuan ya jadi wajar kalau kepo-kepo itu ada berdasarkan informasi dari intel saya ya saya mendapatkan kabar bahwa neflos sigma 411 dan arashid sedang membuat gagasan dan ide dan ini sudah sepertinya sudah diusulkan kepada bang zuma untuk menyingkirkan saya dari dunia apologet silahkan dijawab ya saya baru tahu ini silahkan dijawab bergantian mungkin kok bocor kok bocor kok bocor kok bocor kok bocor ini lucunya lucunya ini orang mau bikin lucu tapi gak lucu sebagai serang perempuan aku ketawa aja itu kan benar-benar aja ketawa ya masya Allah ya alhamdulillah ya alhamdulillah berkumpul mungkin bang zuma ya ini juga menepis publik yang selama ini juga sering chat kita satu persatu bahwa ada apa dengan apologet jadi ini teman-teman bentar-bentar bentar-bentar ini ini mau nanya sama bang ibes bang ibes kemarin ini ustad-ustad kemarin bang ibes di komal bilang begini labbaika yausin labbaika yausin mau pasang satu di dada gimana itu ustad sudah mencampur-campur dirinya dia bukul-bukul badanmu ya ibes bang zuma bang zuma ganteng kali kalau pakai baju kos hitam Masya Allah kelihatan putih kan saya juga saya juga pakai oh iya saya sudah pakai bak kaos putih kemarin saya pakai kaos hitam sekarang udah putih apa kira-kira nih apa nih dari bang Neflos ini mungkin pertanyaannya yang mengundang dan menginisiasi acara ini kenapa belum hadir nggak tahu ini kemana nih beliau ini ini jujur teman-teman ada sembilan orang yang telpon saya buruan dicariin bang zuma buruan dicariin gue bilang saya juga nyariin bang zuma sama minjem duit aku dulu jangan kau aku dulu jangan kau pula aku dulu lulus baru tahu habis aku jangan kau ya Masya Allah ya jadi teman-teman hari ini kita memang spesial acara kita tuh bersilaturohim karena kesibukan dari bang Neflos kesibukan dari bang Ali kesibukan dari Ibes juga ya adalah bumbu-bumbu asmara diantara kami aku pernah berantam dengan Neflos gara-gara si Neflos ya biasalah dia mencari aku udah capek bikin materi kodex sinetikus itu beradu dengan fatikanus dia curi materiku ya kan Neflos ini maksum lah kalau diantara kami tuh ada sedikit-sedikit selek-selek gitu ya kan tapi alhamdulillah kehadiran bang Neflos bang Ali dan juga Ibes atau Rashid di bersama dengan bang zuma saya bunda rama dan pak orio juga adalah bukti bahwa alhamdulillah Allah akan selalu jaga persatuan kita dan niat kita satu yaitu meminimalisir atau menghilangkan penghujatan dan yang kedua adalah juga membela agama Allah dan misiarkan dengan apa yang sudah diajarkan mungkin bang zuma mau menambahkan lagi ini ada sedikit konteks tentang ini bang yang sedang viral saat sekarang ini kadar Allah tadi saya masuk ke koma kristen yang mereka itu merasa terjolimi kenapa kalian lapor-lapor-lapor sekarang katanya mungkin bang zuma mungkin ada sudut pandang yang mau dibahas terkait tentang yang viral sekarang ini bang bentar ya sebelum ke Gurunda izin sebelum ke Gurunda Melani izin ya turun dulu mau gantian sama ibu negara ya 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 silahkan silahkan Melani siap 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 oke salam barakatuh lanjut Gurunda ya baik jadi kalau saya melihat ya fenomena yang ada sekarang ini kebencian itu memang sudah dari dulu ya tertanam sampai ke jantung mereka terkait dengan hasil ulah mereka sendiri kan gitu ya bagaimana kemudian upaya-upaya yang mereka lakukan untuk melakukan satu gerakan untuk untuk memurtadkan umat islam mungkin sekelompok dari mereka tidak menyadari kalau agama mereka itu memang sengaja disebarkan dengan berbagai macam cara termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang di negara kita ini nanti saya akan tunjukkan sebuah video yang mungkin teman-teman juga tahu video itu seperti apa dan sudah pernah nonton bukti akurat bahwa memang mereka ini sengaja untuk melakukan suatu upaya pemurtadan dengan cara penipuan dengan cara berpura-pura memperlihatkan diri mereka dengan keislam-islaman saya pertontonkan aja langsung ya teman-teman supaya saya tidak terlalu panjang lebar nanti kita berbagi waktu siap banget saudara-saudara boleh lihat betapa kemudian orang-orang ini memberitakan Injil tidak boleh lelah Barakallah katanya makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantri tidak curiga banyak bertanya kami berpakaian seperti ini coba lihat silahkan semua ya makanya seperti ini biar anak-anak pesantri tidak curiga banyak bertanya gitu ya ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran seolah-olah mirip Al-Quran jadi berbahasa Arab nih berbahasa Arab Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh cara paling ampuh seorang misionaris bisa memurtadkan umat Islam ini cara yang paling ampuh yaitu memirip-miripkan agama mereka dengan agama Islam baik itu dari segi pakaian baik itu dari segi ucapan mereka non-muslim tapi mengucap juga Barakallah mengucapkan juga Astagfirullah Subhanallah seolah-olah mereka terlihat seperti muslim tujuannya apa? untuk memurtadkan agama Islam bahkan juga mungkin ada yang memirip-miripkan kitab suci mereka dengan kitab sucinya umat Islam dalamnya Bible dimirip-miripkan dengan Al-Quran Injil ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagi kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengatakan tentang kisah yang sejarnya ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Al-Quran yang sudah dibagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran jadi berbahasa Arab ini berbahasa Arab ini berbahasa Arab dan dia melakukan semacam bayat suruh sahadat kepada para murid-muridnya sahadatnya sahadat penyesatam itulah cara-cara paling ampuh misionaris untuk memurtadkan umat Islam yaitu dengan metode memirip-miripkan bahkan sampai kitab mereka susunan desainnya layoutnya dimiripkan dengan susunan desain Al-Quran sampai bahasanya pun juga dimiripkan dengan bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab teman-teman kalau mau bahasa aslinya Injil itu sebenarnya ibrani ya tapi kita Umar Islam meyakini bahwa Injil yang ada pada sekarang itu sudah tidak murni lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa dahulu intinya adalah ya mereka memirip-miripkan lah ya apa yang ada pada Al-Quran dengan apa yang ada pada kitab mereka makanya kita kaget banget tuh pas ada yang bilang seorang ustad lagi yang bilang nih surah Yohanes mirip loh dengan surah Mariam waduh kacau makanya semua bingung janganpun kamu bingung saya juga bingung lihat kamu betul gak untungnya ada beberapa ustad yang akhirnya juga berbicara bahwa surah Yohanes ayat sekian-sekian tidak mirip dengan surah Mariam ayat sekian-sekian salah satu yang berbicara itu ustad Mujiman saya mengurangi video naris dalam rangka memurtadkan umat Islam menggunakan metode yang paling ampuh yaitu mirip-memiripkan kalau tadi kan Al-Quran dimiripkan dengan Bible ya sekarang nih ada video yang baru viral beberapa minggu yang lalu terlihat tiga orang yang berpenampilan seperti layaknya ustad bahkan berucap Barakallah katanya ya ya bener-bener kayak ustad tapi sebenarnya pendeta yang diduga ya punya rencana memurtadkan umat Islam coba kita lihat nih ini kejadiannya di Indra Giri Hilir kita simak dulu videonya haleluya salam satu tubuh Kristus inilah kami hamba-hambanya para senior dan penispo di pedalaman Indra Giri Hilir ya sekarang kami ada di HS2 wey kami sudah sampai setelah satu jam lebih di speed Bapak Pendeta Mulyano Singgandeng Mulyanto ini lokasi kami akan ada KKR yang ini haleluya ini hamba-hambanya yang sudah menanti kami mantap kita sampai kita sampai haleluya jadi boleh lelah tapi gak boleh nyerah Injilos diperitakan baik-baik keadaannya semangat hamba-hambanya yang luar biasa salam kemenangan salam satu tubuh Kristus Barakallah Shalom Indonesia dengar itu Barakallah memberitakan Injil tidak boleh lelah Barakallah katanya Allah kita lihat semangat hamba-hambanya yang luar biasa salam kemenangan salam satu tubuh Kristus Barakallah Shalom Indonesia haleluya bang itu ada satu video yang saya kirim bang penginjilan bang ini ustad lah ya atau ngirain dia paling tidak mengira umat Islam pada umumnya padahal enggak mereka ini pendeta teman-teman apalagi ditambah dengan ucapan Barakallahnya itu ya kayaknya udah fase banget tuh ngucapin itu dan tadi disini katanya dia ke sebuah daerah yang namanya Indra Gili Hilir ya para senior dan penispu di pedalaman Indra Gili Hilir ya sekarang kami ada di IS2 di pedalaman Indra Gili Hilir jangankan masuk ke pedalaman teman-teman masuk ke tempat paling strategis umat Islam pun bisa mereka lakukan dengan cara mirip memiripkan ini masuk ke pesantren bisa ini tempat ini tempat apanya ini ini buat Naji Santri ini buat Naji Santri ini tempat Naji Santri tol Sulu ke Semarang oh ini Solo Semarang ya kalau yang tadi Indra Gili Hilir itu di daerah Riau walau ini di daerah Pulau Jawa Solo Semarang jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya santai-santai aja hari apa kita berangkat Rabu hari Rabu hari Kamis maaf hari Kamis saudara kita berangkat hari Kamis dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karang Anyar Solo itu kecamatannya apa Udang Rejo Udang Rejo yang kecamatannya masuk ke sebuah penduduk pesantren yang kecamatannya apa tadi itu Udang Rejo apa gimana itu makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga banyak bertanya kami berpakaian seperti ini coba lihat belakangnya semua ya oke nah juga pengajar ya pengajar makanya nih yang berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga banyak bertanya gitu ya cerdik juga nih licik ya cerdik seperti ular tulus seperti merpati itu tuh apa tadi katanya cerdik seperti ular tulus seperti merpati kayaknya itu sih memang slogan mereka atau ajaran mereka gitu ya bagian seperti ini coba lihat langsung di dengerin nih ya oke nah coba nah sekarang cerdik seperti ular tulus seperti merpati yang firman Tuhan katakan oh firman Tuhan katanya berarti memang ajaran mereka begitu ya ketemu orang Yahudi seperti Yahudi ketemu Yahudi seperti Yunani oh gitu bukan sifatnya tapi pendekatan-pendekatan yang tidak melanggar firman tidak boleh pakai oh jadi itu memang ajaran mereka lah ya memirip-miripkan begitu ya kalau ketemu sama orang Yahudi ya seperti Yahudi ketemu dengan orang Yunani seperti Yunani gitu ya beda dengan agama Islam ya kalau kita tuh gak bisa pura-pura begitu karena kita diikat dengan aturan mantasyabaha bikaumin fahuamin hum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka makanya kita gak boleh menyerupai umat agama lain gak boleh menyerupai orang kafir tapi kalau di agama mereka ternyata ya boleh-boleh saja ya bagian dari cara mereka untuk menyebarkan agama mereka maka dari itu ya waspadalah teman-teman ya karena memang begitu cara-cara mereka dan oleh sebab itulah kita juga dengan keras mengkritik seorang ustad yang mengatakan surah Yohanes itu mirip loh dengan surah Maryam itu yang ayat sekian-sekian itulah sebab kenapa kita tegas bang satu lagi bang ada bang lewat tadi ada itu bang satu lagi bang ada satu lagi itu yang si Saunara iya nah cobalah teman-teman sekalian ini sekelumit keadaan fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam saudara lihat sendiri kan jadi kalau ada yang mengatakan kenapa api itu dibentuk kenapa bang suma itu harus ada dan teman-temannya itu harus ada ya itu alasannya karena memang tujuan mereka itu seperti tadi kita lihat itu fakta itu gerakan mereka itu saya sudah katakan bahwa memang terencana terukur masif dan memang gerakan ini bagian daripada agama mereka jadikanlah seluruh makhluk menjadi murid beritakanlah incil pada seluruh makhluk jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku cuman Indonesia ini mayoritas Islam jadi Indonesia ini damai-damai saja karena mayoritas penduduknya adalah rahmat alil alamin tapi kalau sudah seperti ini coba masuk ke pesantren mengaku-ngaku ustad pakai peci pakai kopiah sampai masuk ke ruang-ruang khusus ruang-ruang pribadi yang adalah tempat-tempat suci seperti masjid masuk mereka ke dalam menggunakan aksesoris muslim coba ada gak di antara kita umat Islam yang memiliki misi kayak begitu berpakaian ala-ala Kristen masuk ke gereja atau masuk ke sekolah minggu atau sampai masuk ke sekolah-sekolah teologi pura-pura menjadi Kristen ada gak gak ada sampai segitunya coba agama ini teman-teman jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan tidak salah kok kami menggunakan kata Alkitab tidak salah kok kami menggunakan kata Allah karena memang orang Arab dulu menggunakan kata itu Masya Allah karena memang orang dulu apa Kristen Arab menggunakan sama seperti si Mahlul tadi si Erka dia terangkan Bibelnya disitu ada kata Allah benar-benar manusia tidak berotak yang kau baca itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab kalau itu yang Anda tunjukkan itu itu kitab Al-Muqadda sekali ya tapi itu kan tidak menjadikan alasan bahwasannya kalian punya hak untuk menggunakan itu karena kitab milik orang Kristen di Arab nanti kemudian dituliskan pada abad ke-9 itu yang perlu saudara pahami kemudian yang kita butuh di sini adalah manuskrip tertua Bible emang bahasa Arab kan bukan jadi tak ada alasan kemudian yang bisa dibenarkan kalian menggunakan istilah-istilah Islam itu tak ada tak ada sama sekali itulah cerminannya tadi maka oleh karena itu sahabat-sahabat Muslim jangan kemudian Anda terhasut bahwasannya debat lintas agama ini sebenarnya tidak boleh dilakukan debat lintas agama ini itu akan merusak tidak bukan umat Islam yang memulai bukan apologet Islam yang memulai tapi yang memulainya adalah memang mereka secara lembaga memang mereka secara agama sengaja mereka membuat hal-hal yang seperti itu demi apa untuk mendangkalkan akidah umat Islam jadi umat Islam ayo lihat mau kita generasi kita berikutnya ikut menjadi kafir kayak mereka tidak mau kan untuk itu dukung apologet Islam Indonesia untuk membuka wilayah di seluruh Indonesia teman-teman teman-teman saya katakan teman-teman yang ada di Sulawesi Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Barat begitu juga Sumatera begitu juga Kalimantan begitu juga di apa di pulau yang lain yang belum ada api segera hubungi sekretaris kami untuk segera kita bentuk api di wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia kita harus membentengi akidah umat Islam dari ronrongan manusia-manusia kamu pelasa yang suka kemudian niru-niru Islam yang suka bunglon yang suka memperlihatkan sesuatu yang falsu yang tidak sesuai dengan aslinya ingat 1 Korintus nomor 9 nomor 20 sampai 21 yang dibacakan oleh pendeta siapa tadi itu Seri Tulilubis siapa? Lusuri 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 apa? Lusuri Lusuri Lubis Rizuri kubis disuruh kubis nah itu contoh contoh itu dia masuk sampai ke pesantren coba bayangkan gila-gila coba tuh coba apalagi tadi dikatakan haleluya barakallah coba kita mau generasi kita berikutnya mungkin mungkin kita bisa kemudian hari ini mempertahankan nakidak tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan kemudian akidah anak-anak kita seperti apologet islam indonesia begitu kita sudah ada di bumi ini generasi kita kira-kira masih bisa bertahan dengan keislamannya kalau kita tidak ajari dari sekarang oleh karena itu jangan pernah takut jangan pernah takut mereka yang memulai bukan kita kita hanya menjawab tantangan mereka saja jadi kalau ada yang ingin mengatakan bahwasannya apologet islam indonesia itu mengacau negara ini tidak sama sekali tidak itu cerminan itu cerminan wahai saudara-saudaraku yang penegak hukum di negara ini maukah kalian punya keturunan kemudian diperlakukan sama seperti yang mereka lakukan masuk ke tempat-tempat umat islam ke pesantren-pesantren mengatasnamakan mereka di islam dengan menunggakan penampilan islam mau tidak kita tentu tidak mau oleh karena itu penegak hukum di sini harus betul-betul kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan apa yang ada dalam islam tolong dihargai apa yang ada di dalam agama islam tolong kemudian ditegakkan dan juga kepada penegak hukum untuk menindak seluruh ya seluruh umat kristen yang menampilkan diri mereka dengan keislam-islaman kalau perlu ambil tindakan untuk lembaga bibel indonesia yang telah mencatat istilah-istilah al-quran milik umat islam masuk ke dalam kitab mereka jangan mau kemudian disusupi dengan orang-orang yang pansos yang baru dapat titel sh sudah pansos sana sini seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat jangan jangan kami siap pasang badan kami umat islam siap pasang badan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama itu sudah melanggar hukum dan itu yang mereka lakukan sengaja mereka menggunakan istilah-istilah Allah al-kitab rasul dan seterusnya untuk mengecoh itu pendeta surulu 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 sengaja kemudian dia mengatakan seperti itu baik dengan cara palsu maupun dengan cara yang baik tetap saja dia akan mengajarkan tentang kekristenan itu tertulis di dalam kitab mereka di dalam pilih pilih nomor 18 saya ulang lagi saya ulang lagi saya ulang lagi ada kata skubalon skubalon di dalam pilih pilih nomor nomor 18 yang mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau membohongi atau berpura-pura atau niat dengan niat dengan niat mengelabui aku tetap bersuka cita jadi memang sengaja mereka mengajarkan kek kek kristenan kekristenan keagamaan mereka sorry salah 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 keagamaan mereka untuk supaya banyak umat islam itu dimurtadkan siapa yang akan memperjuangkan ini ustaz ulama da'i mubalik gak mungkin guru-guru kita disibukkan untuk pembinaan akhlak dan iman umat sedangkan yang memperhatikan yang di luar sana gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi itu hanya kami para apologet islam untuk itu dukung kami dukung kami supaya umat islam dijauhkan dari ajaran seperti ini dijauhkan dari ajaran seperti ini dukung kami seperti itu sekiranya dari saya untuk sementara silahkan saya serahkan asya Allah subhanallah sorry salami Allahu Akbar Allahu Akbar salahkan dia salam salam sorry waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan dilanjut saya dinom kopi dulu campur masak siap bunda yang baru bergabung bersama kita ini oten atau islam tolong dijawab akun bernama D yang berbentuk kaki silahkan muslim atau non muslim ibu alhamdulillah muslim asyadu allah ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad dan rasulullah islam masy Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ya kade mungkin ntar dulu apa yang ya ada yang mau disampaikan silahkan kade tanggap ya seru banget kade silahkan pengusaha pengusaha muda kita nih pada ngumpul semua nih masya Allah masya Allah silahkan ada yang mau disampaikan kade silahkan udah itu aja itu aja aku udah nunggu 3 menit kakak biar ngomong dulu panjang kali lebar gitu aku udah apa aku bikinkan pidatonya ish ngomong ke apa gitu oke ya silahkan ini bunda rahma nih bunda rahma gimana tanggapannya bunda rahma dengan apa yang terjadi saat sekarang ini silahkan mungkin maksimal 2 menit silahkan bunda rahma ya seperti yang udah sampaikan tadi gurunda kan tadi bang zumba bahwa menghadapi mereka ini menghadapi para misionaris ini kita harus bersatu dalam satu barisan itu api ya di bawah wadah api yayasan kita ini dan kita harus menjaga persatuan itu ya satu misi kita tujuan kita sama jadi ibarat satu yang tersakiti semua merasakan sakit itu jadi mari kita sama-sama saudaraku ya membahu-membahu untuk bersama di barisan kita ini dan para netizen saudaraku semua tolong kami didukung ya baik dengan doa support dan segalanya lah yang kalian bisa ya typingan apapun itu ya teman saudaraku itu aja aku rasa udah lengkap penyampaian gurunda tadi unik lanjut ya ini prop oreo prop oreo sudah ada bersama kita ada yang mau disampaikan prop oreo silahkan prop oreo biar semua bisa bersuara silahkan oke makasih unik ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mungkin ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bang zumba jadi apapun gerakan kita itu tetap teman-teman netizen muslim itu mendukung karena yang kami bentengnya adalah akidah kita jangan sampai terjadi pemurtatan karena mereka melakukan sangat masif sekali gerakan mereka kadang mereka masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui dan memang perjuangan mereka itu mencoba membangun satu narasi pemurtatan menggunakan konsep strategi C1 sampai C6 kalau saya dengan Uni Ripa biasanya di level akademik biasanya akan kami bermain agar apa yang di bawah tercerdaskan jadi pola-polanya macam-macam kalau saya dengan Uni Ripa lebih ke proses akademisinya akademiknya sehingga kita kita hancurkan di level dari sisi pembelajaran mereka epistemologinya ya epistemologinya kita mainkan di situ sehingga yang terjadi pencerahan bagi teman-teman netizen muslim maupun teman-teman netizen oten yang betul apa yang kata dokter Yonatan Purnomo mengatakan ini non-doktrinal jadi doktrin itu dibuang dulu ke tong sampah itu pernyataan yang menarik sehingga kami memang berjuang dengan Uni Ripa lebih kepada proses pembelajaran dan critical thinking itu dulu Uni Ripa dan teman-teman tetap semangat ya tetap semangat teman-teman support kalian itu yang paling penting doa itu juga sungguh sangat berarti bagi kami pribadi ya saya pribadi dengan Bang Zuma dan beberapa orang-orang yang konon kabarnya juga sedang diupayakan untuk dilaporkan kalau dibilang takut jujur buat apa kalau kami takut tentu kami tidak memilih jalur ini cuman tetap saja kita juga harus apa ya minta support ini karena kita menunjukkan bahwa kemarahan ketika agama kita dihujat itu bukan cuman kami yang marah kita sebagai Umar Isam marah semua oke Kak D ada lagi gak yang disampaikan mungkin terkait tentang fenomena lapor-melapor atau penginjilan-penginjilan menggunakan istilah-istilah Islam saya sudah tadi sudah kirim ke Bang Zuma satu video yang memang sudah jelas-jelas sekali ya ini penipuan penistaan agama kalau ini masuk undang-undang menyalahgunakan undang-undang ITI juga masuk dan juga telah menyebarkan agama kepada orang beragama apa mau diputarkan sekarang Bang atau Abang yang putar apa saya Bang putar aja deh putar-putar silahkan diputar-putar ya mungkin kita coba ini terjadi di tiktok teman-teman karena ini tiktok ya ini bukti nyata di tiktok dan ini baru-baru ini ya ini baru-baru ini terjadi siang melakukannya itu adalah seorang pendeta yang bernama pendeta Saunara ya nah ini dia dia menginjilin nenek-nenek ada nih Mak di surat al-sukruv 61 Mak tau ya surat surat al-sukruv 61 ya sambil ling-ling telf-telf layaknya ada ya Mak tau mak surat surat al-sukruv 61 Mak tau oh itu namanya Isa Isa itu ada yang merekam yang merekam sedang mencari ini nah mak kan umurnya 55 tahun nah kalau menurut Isa bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun kalau dia kuat 80 tahun lebih daripada itu kesukaran mak nah kalau mak mati mak kemana nih kalau mak mati ayo mak mau mak kalau mak mati nanti mak kemana ke surga atau ke neraka mak ke surga oke mak kalau ke surga mak jalan satu-satunya ke surga kata surat al-sukruv ayat 61 hanya melalui Isa al-Masih itulah jalan satu-satunya menuju ke surga mak ya nanti Allah yang akan menunjukkan jalan kita Allah oh sudah tahu gak tahu oh gak tahu makanya makanya kakak kasih tahu ya kakak kasih tahu sama adik ya bahwa untuk bisa kita ke surga kita hanya perlu percaya kepada Isa al-Masih sebagai Tuhan ya adik oke oke itu apa namanya penginjilan di tiktok yang terang-terangan ya dan ini melanggar SKB dua menteri ya yang menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama dan jadi ini terjadi baru-baru ini ini bukan sesuatu yang terjadi sudah lama Saunara ini salah satu pendeta yang baru muncul di tiktok kalau saya hitung mundur mungkin belum nyampe sekitar sekitar 6 bulan ini sepertinya ya setahu ya baru 4 bulan nah jadi artinya kehadiran sedangkan kami sudah hadir di tiktok saja sedangkan kami sudah sudah hadir saja kami mereka bukan semakin berkurang tapi malah semakin gencar dan saya juga punya video satu lagi teman-teman kenapa kami hadir dan ini juga cukup menjijikan ya dan saya tampilkan aja disini buat saya sudah publish di youtube cuman terkadang kan karena itu bukan debat mungkin teman-teman tidak berbinat untuk melihatnya harus ada daddy sepriyadi yang untuk memviralkan kata daddy kata dodi begini no viral no justice kita lihat satu video lagi dan ini video yang cukup saya bilang ini ini penistaan jelas sekali ya ini ada beberapa video penistaan terang-terangan ya dan mereka menggunakan akun kloningan Bang Zuma ya mereka menjelaskan hadis tanpa ranah ilmu oke sesungguhnya dia termasuk orang berkata benar saya deng keajaran ini oke saya deng keajaran ini saya deng jadi yang gak berjina bisa kita turun berjina oke itu ya clear itu satu kemudian ini ini ya barusan tadi aku bilang bisa tidak ini ya disini ada klaim ya klaim aku adalah Allah SWT ini bukan pertanyaan ya ini adalah statement atau pernyataan masih banyak masih banyak sekali video yang ingin saya apa namanya yang saya dapat dari netizen dan bahkan Alhamdulillah kemarin saya sempat di komal Lisa Dayak Mualaf Channel itu membangun relawan-relawan online untuk rencananya adalah meminta teman-teman relawan semua khusus untuk merekod yang menoloh kemudian menghujat untuk diberitahukan kepada tim relawan lalu nanti kita akan serahkan mungkin APII atau YPM atau apapun lembaga kita untuk melaporkan begitu nah jadi harapan kita saya sendiri adalah orang yang sangat senang kalau ini menjadi isu nasional kenapa dengan adanya diangkatnya diskusi lintas agama pertama semoga kita diberikan wadah yang luas jangkauannya untuk berdiskusi secara dua arah ya ada Bang Zuma mungkin kalau mau kalau perlu silahkan berhadapan dengan pendeta kita siap untuk itu nah ini yang kita hadapi saat sekarang ini teman-teman kita tidak peduli dengan pengacara yang baru naik tiba-tiba dia mencoba untuk mengancam kita karena kita sudah memilih jalan ini dari 6 tahun yang lalu Bang Zuma Kore saya itu sudah mendeklarasikan kita kasih jawa kita buat agama ini kita luangkan waktu kita buat agama ini kita habiskan waktu kita untuk berada di jalur ini mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan besarkan kembali Bang Zuma Akang ya sekarang gantian nih Bang Neflos ada yang mau di ucapkan Bang Neflos sebelum kita ke Rashid dan Bang Ali silahkan Bang Neflos apa sebenarnya saya bukan kesal sebenarnya sedih kasihan 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 kalau bilang bahwa kita akan memberikan nyawa untuk agama ini poten ini jangankan merebut nyawa merebut iman yang sedikit aja mustahil merebut iman merebut iman kita yang sedikit aja itu mustahil konon merebut nyawa mimpi itu kan jadi dari dulu emang kok cita-cita terus yang ditawarkan jadi lama-lama kasihan juga sebenarnya jujur kalau saya kasihan yang ditawarkan cita-cita terus tapi dari dulu gak pernah terwujud begitu itu mungkin ini cukup simple dan sangat tidak berfilosofi ya oke pendeta Rashid ada yang mau sampaikan mungkin terkait apa yang kita angkat kenapa ada apologet kenapa jadi apologet why jadi begini jadi ingat oten aku silahkan bisa gak kalian serius berdua ini kok orang lagi formal-formalnya kalian bercanda kade tolong laki keluar ini lanjut teruslah bermimpi usaha demi usaha sebarkan kebohongan dalam beragama karena apa jadi begini di Yohanes 1 ayat 1 aku sentil juga ginjalnya Rashid kita lagi serius nih bang untuk teman-teman semuanya gak bisa orang ini serius apa sebentar serius nih ya serius jadi gini teman-teman kalian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar kan begitu dan juga dibiasakan sebenarnya untuk bukan pergantian ya tapi lama-kelamaan kan banyak teman-teman yang baru yang datang untuk mencoba berdebat lintas agama untuk membentengi atau melayani giro-girohnya masing-masing untuk naik mencoba nah pesan saya begini teman-teman entah itu saya bang neflos bang ali atau siapapun diantara kita ini kita tidak semata-mata naik lalu berbicara sesuka hati teman-teman karena apa ingat dibalik pertanyaan itu ketika kita mempertanyakan sesuatu kepada orang-orang seperti mereka itu pasti mereka akan bertanya balik nah apakah kita bisa menjawab jadi tidak semua tidak semua apa yang kita pikirkan itu bisa terselesaikan dengan cara menjawab dan dengan cara bertanya lalu menjebak karena apa karena mereka mempunyai seribu satu cara untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan walaupun tidak masuk akal itulah cara mereka untuk menebarkan agamanya dalam tiktok ini maka dari itu saya sebagai pendeta ar-rasid menguatkan dan mengingatkan islam itu hanya menjadi benteng untuk umat-umat islam kami tidak pernah memaksakan ingat tidak ada paksaan bagimu untuk beragama tapi kami hanya menjadi benteng disini untuk menjelaskan tentang subahat-subahat yang mereka bawakan jadi persiapkan dirimu teman-teman yang baru yang hebat-hebat yang jago dalam berargumen apalagi teman-teman yang sudah belajar filosofi sudah jago berdiskusi berdebat biar banyak lagi orang-orang baru gitu ya bangunir bangunir ya kapan aku bijakun jadi tetaplah semangat pokoknya dan saya juga sudah mulai aktif mulai dari 3 bulan yang lalu di bulan pertama masih masih bolong-bolong di bulan kedua udah mulai seminggu 4 kali dan sebulan terakhir ini insya Allah setiap malam gitu tapi hubungan dengan Bu Rasmi baik kan gak ada masalah kalian gak putuskan kita udah gak ini sama itu jadi ada sedikit selek makanya saya sekarang agak-agak ini lagi galau saya sedikit oke kamu jahat Rashid ya Rasmi wanita jangan kau patahkan hati anak orang ya bang Sikma 411 silahkan waktunya dan tempatnya milik anda ya saya gak banyak bicara coba bisa kendar saya sebelumnya yang pertama ada dua orang yang saya hormati dan saya sangat sayang disini yang pertama bang Guma kemudian ada kakak saya KD juga semua teman-teman diakli dan ada adik-adik khusus saya Neflos disini seperti yang saya deklarasikan di awal tadi sebelum kalian berani menyentuh bang Zuma dengan ancaman hukum dengan ancaman pidana ada saya yang pasang badan saya sudah siapkan para lawyer terbaik yang akan siap membela bang Zuma apapun ancaman dan apapun yang kedua yang kedua cakap baik-baik ini Sikma 411 menampang terbuka kalau tidak siap berdebat argumentasi saya siapkan ring MME sasana MME ataupun tinjau apakah dari pihak kalian mengajukan siapa dari pihak muslim saya pribadi siap menghadapi kalian saya 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 juga saya saya juga saya oke dimanapun tantangan kalian saya siapkan akomodasi transport pesawat plus tiket apun kebutuhan kalian dan juga hotel kita aduh fisik disana jadi pertarungan ini kalau memang kalian tidak siap dengan cara argumentasi dan ilmiah saya bawa kering fisik juga boleh itu tantangan terbuka dari sigma 411 catat ini nama saya itu aja ya thank you terima kasih Allah Akbar Allah Akbar ya jadi umat islam itu pantang lari kalau seandainya ada yang menantang saya sudah juga bilang kemarin saya ditantang sama dua orang laki-laki mereka mengatakan bahwa saya akan dipijak dijadikan dempe saya bilang gak apa-apa ayo tapi kita gak pakai senjata ya paling saya mati tapi setidaknya dalam islam kami pantang lari dari orang yang menantang kami ya kurang lebih seperti itu ya mungkin apa namanya eh tuh terakhir ya oke itu dia mungkin Bang Zuma masih minum kopi mungkin nanti Bang Zuma mau kalau sudah monitor Bang Zuma mungkin mau lanjutkan diskusi Mbak De mana ya Kak De lagi saya bikinkan pidatonya ya karena saya harus bikinkan pidatonya buat dia baru dia bisa bicara gimana udah saya kirim tadi pidatonya ke email silahkan dibaca Assalamualaikum 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 kedengaran gak jadi pidato yang telah saya buatkan silahkan dibacakan pidatonya tadi yang saya sudah kirim ke email ya silahkan bu oke siap jadi gini Bunda Rahma adik-adikku sekalian sinyal kurang mendukung sinyal ku kurang mendukung jadi aku pamit insya Allah masalah cuma gitu aja kirain panjang kali lebar yaudah aku dulu yang pamit lah aku juga ya teman-teman ya karena aku ada jadwal jangan-jangan aku-aku-aku di bawah kalian tetap lanjutin semangat aku terima kasih loh sama adik-adikku semuanya Bunda Rahma ya kasih banyak aku gak bisa ngomong apa-apa pokoknya speechless love you buat api ya bisa ya love you too ayuku yang paling cantik tapi setelah aku kenapa-kenapa soalnya sinyalnya kurang kurang mendukung aku lari sana-lari sini udah kayak main ini di hutan aku bilang yuk tolong lah yuk jangan tinggal di hutan pindah ke kota tuh lagi iya merah-merah lagi merah mbak jay merah iya sinyalnya kurang kurang mendukung jadi gak bisa ini rainnya yang santang yang udah nyediain film terima kasih Neplos terus pendeta muda kita ya terus bang siapa tadi bang Sikma bang Ustaz Ali makasih buat Gurunda juga semangat kita selalu sama-sama semuanya api pokoknya kita disini selam mendukung ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih supportnya Yunda sehat selalu waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik karena sudah ada bang Suma dan mungkin silahkan bang akan kian santang dilanjutkan untuk diskusinya karena kita melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda saya juga sudah ditunggu di Lisa Dayak Mu'alaf Channel silahkan dilanjut izin untuk pamit undur diri sehat selalu buat kita semua ya mari kita terus berjuang tak ada rasa takut mau diancam kalian kek mau kalian penjara kek kata kalian kek ketika kalian masih menjadi misionaris kalian masih mengijak-ngijak agama Islam kalian gantung kaki aku ke atas kepala ke bawah baru begitu aku bisa berhenti kecuali Pak Jokowi ada yang lucu ada yang lucu semuanya ada tetanggaku tetanggaku satu dinding dengan aku ayamnya diperkosa sama sama ayam tetangga tetanggaku itu sampai lapor ke kantor polisi terus terus biniknya diperkosa dia diam-diam baik ayamnya diperkosa diperkos lapor di kantor polisi ayam sampai dia keliling Indonesia loh lapor di 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 Makassar lapor di di Sumatera lapor juga di Makassar ayamnya diperkos sama ayam sama ayam tetangganya ngamuk biniknya diperkos diam-diam baik tiba-nya diinjak dipijak-pijak yang nginjaknya jadi teman teman-teman ada ayamnya diperkos diam-diam baik bimiknya diperkos nanti benar-benar begitu loh bang enggak ngapain ada orang bilang Tuhan yang mati di jantung kamu tapi ada diperkos dipijak-pijak tapi enggak ngapain ngapain kita ngomel gimana kita ngomel setahun berada itu gomel siapa moderator lanjut abang bang rumah izin ya saya juga harus ke Lisa Dayak Mu'alaf untuk 10 menit lagi akan masih di jalan 10 menit lagi oke naikin yaudah kita naikin yang non muslim kalau ada ya izin untuk akan jadikan bunda rahma moderator atau yang ada di atas ini ada saya coba naikin satu-satu teman-teman ya jadikan aku pandang timu jadikan bunda rahma itu moderator bang zuma izin pindah komal akan kian santang mohon maaf harus kesana karena sudah janji bunda rahma juga pak dosen bang neflos bang neflos siap-sesiip lanjut tetap semangat akan lagi turun juga Jangan ragu kita semua satu siap-siap lanjut neflos ada kata-kata untuk saya neflos ada ada bim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iji turun juga bangkian santang bang Jumah teman-teman assalamualaikum sehat selalu amin 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 suhu selamat malam suhu karis tengkau atau muslim bang saya sarankan kamu kembali masuk ke dalam lubang tempat persembunyian tiap abangku di kampung sana bertani terima kasih untuk semuanya satu kata dari saya binatang-binatangnya binatang tidak akan pernah mentuhankan binatang semuanya monyetnya monyet tidak akan pernah mentuhankan monyet ingat kalau mencari saya suahkan saya tunggu di komal saya untuk oten-oten yang kejang-kejang buktikan kepada saya bahwasannya Yesus tidak kerasukan Tuhan wabillaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada-ada aja ini anak masa ada kerasukan Tuhan Jepri assalamualaikum selamat malam Kristen muslim Jepri wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kristen kau Jepri atau muslim Jep Jep Jepri 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 kenapa pula kamu Tunggolok Jepri Jepri selamat malam Assalamualaikum Aduh ya Allah ya Rabbi masih jam segini kau tidur ada yang Gazi 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 Selamat malam Alam Kristen muslim Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Tanda apa itu gambar mau kira salib Kasihan dilempar dia belum ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajo 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 stick namamu sulit sama Ajo Assalamualaikum Bang Zuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Bang Zuma saya disini cuma mau hati semua saja yang mengucapkan semoga Bang Zuma selalu memahkan dan sukses selalu ya Bang Zuma Amin Ya Allah Ya saya doakan insya Allah Bang Zuma selalu diberi eh apa Saya berdoa itu dibawa pengetahuan terus yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Amin Insya Allah Ya cuma itu saja Bang Zuma izin pamit makasih Bang Bang Eko Masya Allah Barakallah fiqh Ya sehat selalu Bang Ya kita turunkan Bang ya terima kasih banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei hei cepat kali aku tinggi sih mohon maaf pak Ih lai 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 Waid waid kristen muslim Malam bunda rahmat Waid 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 aku kan bukan gua bilang gultom Waid selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Hei gultom mu deh gultom Selamat malam Malam bunda malam Ah apa ingin kamu kamu diskusi Oh kalau Aku cuman Mana gua bilangnya Diskusi di kita sih Ah apa Nomonglah Bang kok Kristen Buka ada suaranya ya Halo 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 Bang Bojong gak ada suara aku kah Dipenonots Dipenonots aja yolo Aduh suara ada Dipenonots aja dulu Dipenonots 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 kalau tidak ada suaranya dipenonots aja dulu Di patun rug Dipenonots Dipenonots aja Itu Mencer Ricah Menteri ndak ada Mengikutin orang aja dia Turun aja bakalım Baik yang Kristen dulu naik ya saudaraku ya yang Kristen kecuali kau Kristen dulu baru naiklah dulu mau diskusi Gurundani wih keren nih gultom bionya keren Raja Sonang dimana Raja Sonang silakan gultom gultom dulu ada temanku namanya gultom lho gultom silakan gultom mana nih gultom dari ini bang dari Samosir tuh Bang Tuma pernah datang kemarin tuh Samosir tuh jumpa sama Nadia ya kan Bang ya 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 jadi Pak Islam betul banget ya aku nengok videonya di sini aku lihat ya jadi Bang Gultom semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam ke-1 semuanya host Bunda Rahma Bang Jumah yang lain-lainnya nah saya memberikan support aja ya berkasi-berkasi ya Bang Jumah ya Bang Jumah ya bang terima kasih banyak supportnya Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Insyaallah bang awal ini bisa bergabung dengan pengenalian cuma di Islam Sumatera Utara juga kemudian sudah di dalam bang gultom silakan gultom sebagai seorang Kristen yang baik-baik sedikit lah aku diskusilah bertanya lah kepada guru kami kalau temanya berbuat silaturahmi saya setuju dan juga mungkin nih Bang Bang Jumah belum aku enggak enggak pernah belum pernah jumpa sama Bang Jumah di lat-lat-lat komol seperti ini cuman dah yang lain udah seri Bang Jumah di oh ya gitu ya Iya iya sebuah Bunda Rahma udah sering juga Bang Dalbo Pak Rufiani para banyak-banyak iya 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 Masya Allah jadi gimana Bang kesan-kesannya gimana ya kalau kesannya Bang ini terkuat silaturahmi saya iya ya sangat setuju ke dokter kecilaturahmi karena biar oten-oten enggak 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 senaknya menghujat dengan itu kan jadi aku juga setuju-setuju si anak bata tuh ditangkap juga karena udah terlatih lalu nantang kali itu tonton videonya itu aku aku bangun cuma ini aku dikit aku kasih tahu kalau kalau aku ini kalau aku naik oten selalu panas apa kepanasan bahkan aku di DM di diancam diajak jumpa segala macem lah hahaha kenapa bisa abang dari sekte mana rumahnya aku ya dari Kristen protestan cuman aku enggak masuk akal ku kalau yang dibilang Yesus itu Tuhan aku enggak bakal sehat abangku ini sehat wish sehat aku sering menentang juga karena aku aku menyebut Yesus itu bukan Tuhan kan ada ayatnya jadi aku enggak mengguncet dong kan ada ayatnya di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di itu dibaca aku yang membaca membaca yang tertulis jadi aku enggak 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 mengguncet gitu kan karena ada-ada dasarnya aku ngomong deh kecuali aku enggak ada dasarnya ngomong kan itu perginya ke kemengguncet atau pelistaan gitu tapi aku kalau aku naik tuh banyak kali yang oten-oten panas panas sampai dihujat di maki-maki segala macem aku santai-santai aja aku mendukung bang Jumah maaf itu mendukung aku juga kan mendukung aku juga kan Mbak Nadia Assalamualaikum Mbak Nadia Waalaikumsalam Assalamualaikum Bang Jumah bunda Rahmat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku misalkan Riki pejok 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 satu kampung sama itu Nadia ini bang cuma satu-satu kabupaten kami Iya jadi dia belum mau bersahadat ya Bang Gultom ya bersahadat Bang belum kalau masalah masalah itu aku lah yang tahu jawabannya pun tapi bagi saya itu banyak yang ngancang-ngancang kemarin kok agama sendiri kau hujat kau ini ya tanyakan dimana saya menghujat gua bilang ini tertulis ini gua bilang johanes ini Allah Allah itu salah satu-satunya dan Yesus Kristus salah yang kau utus mana aku bilang pinter-satunya nah ini baru Kristen cerdas gitu dong hebat-hubatnya tertulis loh bilang jadi kalau aku enggak kalau enggak ada tertulis Oke aku ini gua bilang menghujat perginya aku bilang ini kan ada tertulis nih di beli ini kan dibuat untuk apa untuk dibaca untuk dibaca untuk dibaca jadi ya salah mana aku bilang B nggak bisa di apa di di jawab orang itu cuma aku ada satu pertanyaan bang cuma Iya silakan bang ini pertanyaannya-pertanyaannya keluar dari dema ini ini pertanyaan filsafat ini karena eh ya Masya Allah filsafat pula eh silakan tapi ini mengarah di penciptaan juga sebenarnya jadi ini kan kita kita semua kan tahu kalau Allah itu kan maha tahu maha segalanya iya ya nggak ada yang kurang lah itu kan jadi sebelum sebelum bumi ini diciptakan kan sebelum manusia diciptakan otomatis Allah udah tahu dong manusia kan berbuat dosa kan begitu betul sekali karena dia kan mahat maha tahu tapi walaupun Allah tahu manusia akan berbuat dosa kenapa tetap diciptakan gitu oke baik Al-Quranul Karim kemudian menyatakan Bismillahirrahmanirrahim wakulil hakkumirrabbikum kebenaran itu berasal dari Tuhanmu barang siapa yang mau beriman maka silakan beriman beriman barang siapa yang kemudian mau kufur maka silakan kufur Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 147 lalu kemudian di dalam Yohannes 14 nomor 6 nada yang sama Yesus mengatakan aku kebenaran sebagai utusan Tuhan barang siapa yang percaya dapatkan keselamatan yang tidak kita percaya akan memperoleh kematian jadi Allah tahu bahwasanya ketika manusia ini menggunakan akal sehatnya maka dia akan sampai kepada aku akan tetapi ketika manusia ini tidak menggunakan akal sehatnya maka dia akan mengingkar kepada aku wakulil hakkumirrabbikum itu kata Al-Quran jadi Allah sudah memberikan semuanya tak ada yang ditutupi oleh Allah keselamatan ada pada kaumnya Nabi Musa ketika Allah kemudian memberikan panduan berupa Torah keselamatan datang kemudian kepada kaumnya Nabi Isa ketika Allah mewahyukan Injil kepada mereka Bani Israel lalu di penghujung kehidupan anak keturunan Adam Allah kemudian menyajikan Al-Quranul Karim sebagai penoman akhir bagi siapapun yang ingin menuju kepada keselamatan Allah tahu tetapi Allah tidak kemudian mengatakan kamu di neraka kamu di surga tidak Allah tidak memutuskan sebelum engkau dilahirkan aku putuskan engkau di neraka sebelum aku diciptakan aku menciptakanmu untuk neraka aku menciptakanmu untuk surga tidak hanya saja Allah menciptakan semuanya makanya di dalam Al-Quran itu dalam surah Allah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mempersaksikan manusia di alam roh alastubi rabbikum kalau bala syahidana Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu di alam roh kemudian seluruh kita termasuk sahabat saya ini Bang Gultom juga menjawab Ya Rab aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan ku baik kalau begitu aku ciptakan engkau turun ke bumi silahkan turun ke bumi rupa-rupanya setelah turun ke bumi ingkar yang tadinya di alam roh belum ada jasad kemudian belum ada godaan karena roh itu tidak butuh makan tidak butuh minum tidak butuh seks tidak butuh harta tidak butuh yang lain-lainnya ketika kemudian roh yang tadinya suci dibalut dengan biologis jasad kita ini roh tunduk oleh keinginan jasad roh tunduk oleh keinginan jasad jasad kemudian mempengaruhi roh ini karena roh ini tidak memiliki pilihan bebas jadi yang anda harus tahu roh kita tidak memiliki kehendak bebas saya ulang tidak ada kehendak bebas pada roh itu dulu manusia memiliki kehendak bebas ketika kemudian dia terbungkus oleh jasad ada yang dikatakan akal ada dikatakan nafsu ada dikatakan kaki ada dikatakan tangan ada dikatakan mulut ada yang dikatakan lambung inilah yang kemudian mempengaruhi roh untuk melakukan apa saja maka manusia memiliki kehendak bebas coba sekarang anda masuk ke dalam kamar kunci dari dalam siapa yang kira-kira melarang anda untuk melakukan apa yang anda ingin lakukan di dalam ada tidak ada anda ingin jungkir balik di kamar boleh anda ingin telanjang di kamar boleh anda ingin masuk ke kamar mandi bolak-balik seratus kali sampai subuh boleh tidak ada yang bisa tidak melarang itu hak bebas karena akal tapi ketika roh sudah dicambut dari jasad dia hanya tinggal di bawah tanah di perut bumi dua meter dari dasar tanah tak ada kekuatan lagi roh kita tidak bisa lagi memilih antara mau menjadi penganut Islam atau menjadi penganut kafir yang anda hanya berhadapan dengan Rob hahaha sekarang engkau kembali kepada aku Wahai Ruh apa yang ingin kau lakukan sekarang yang hidup di dunia menyembah bukan Tuhan hanya bisa menyesal yang hidup di dunia yang kemudian melaksanakan segala perintah-perintah karena Tuhan bergembira Ria tetapi yang celaka adalah dia yang menanggalkan akal sehat Ruh kembali kepada Ruh dulu aku minta samamu kau katakan alastubirat dikongkalu bala syahidina kau mempersaksikan aku Tuhan ya sekarang kamu kembali ke Ruh bagaimana perbuatanmu ketika engkau bersatu dengan jasadmu kamu bisa menonton jasadmu menuju kepada aku atau justru jasadmu yang memalingkan engkau meninggalkanku mana jasadmu mana kelaminmu yang membuat engkau jauh dariku mana langbumu yang membuat engkau jauh dariku mana matamu mana hatimu mana mulutmu panggil mereka untuk menolongmu Ruh bertunduk malu dihadapan Rabnya Ya Rab maafkan aku sekiranya aku bisa kembali ke bumi sedetik aja aku akan selesaikan usiaku untuk sujud aja kepadamu apa kata Allah ini alam penyesalan saatnya engkau menyesal lihatlah kemana engkau akan pergi Tuh gambaran neraka sudah aku perlihatkan kepadamu tapi kepada orang yang memiliki amal kebajikan tunduk berserah diri mereka kepada aturan-aturan Tuhan yang datang melalui para nabi apa kata Allah lihat tempat kembalimu itu jannah yang telah kujanjikan kepadamu tunggu sampai engkau bisa matinya sepuas orang yang ada di alam kubur yang dipertontonkan kemudian jannah surgahnya kematian di alam kubur ibarat satu miliar tahun lagi hanya serasa satu malam tapi orang yang sudah diperlihatkan nerakanya satu hari kemudian datangnya hari kiamat terasa miliaran tahun menunggu begitu siksanya jadi Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau hidupmu kelak di bumi ingkar kepada aku Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau hidupmu di atas muka bumi adalah taat kepada aku jadi surga neraka kita itu sudah diketahui oleh Allah sudah diketahui lalu Allah menciptakan kita apa yang membuat kita masuk ke neraka apakah Allah tidak semisal saudaraku Golta apakah Allah yang menjadikan anda masuk ke neraka tidak tetapi anda sendiri yang tidak mau tunduk berserah diri kepada ajaran Nabi terakhir yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini ketika anda diperhadapkan dalam pengadilan Qadirabul Jalil pengadilan Allah yang seadil-adilnya dipanggil wahai hambaku Gultam ya Rab ya Tuhanku kenapa engkau tidak menyembahku ketika engkau di bumi kenapa engkau mengingkari Nabi ku Nabi Muhammad sedangkan tanda-tanda kenabian ada padamu yang ada padanya ada padamu kau lihat Al-Qur'anku kau lihat umatnya sujud bersujud menyembah kepada aku 5 kali 24 jam apa yang membuatmu kemudian tidak menyembahku aku kurang belajar dan aku kurang yakin nah sekarang ketika aku memasukkan aduh siapa itu wa'alaikumussalam nah sekarang ketika ini siapa sih turunin sekarang ketika aku memasukkanmu engkau di dalam neraka siapa yang hendak engkau persalahkan bukankah di dunia kau beri kesempatan kau bertemu dengan bang Suma kau bertemu dengan saudara-saudaramu dari muslim kau bisa melihatnya kupingmu bisa mendengarkan Al-Qur'an matamu bisa melihat mereka sujud menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi kenapa engkau tidak ikut apakah salah ketika aku menempatkanmu di neraka tidak wahai Tuhanku aku tidak punya kekuatan untuk itu jadi Allah tahu ini masuk neraka ini masuk surga tetapi Allah tidak memaksa kemudian Allah kemudian tidak mengajarkan bahwa aku menciptakan si A untuk isi neraka aku tidak menciptakan si B untuk neraka coba anda lihat di dalam Al-Qur'an surat wahai iblis apa yang menyebabkan engkau ingkar kepada perintahku ketika aku perintahkan engkau sujud menghormat kepada Adam apa yang membuatmu untuk membangkang kepada perintahku itu wahai iblis apa kata iblis aku bukannya tidak mau hormat kepadamu ya Rab demi kemuliaanmu wahai Tuhanku aku kau cipta tapi sedangkan Adam kau cipta dari tanah maka aku tidak mau sujud menghormat kepadanya karena kedudukanku lebih tinggi tapi apakah engkau ridah bahwa ketika engkau tidak sujud kepada Adam maka engkau akan kumasukkan ke dalam neraka apa kata iblis aku ridah maka masalah neraka bagi iblis adalah pilihan sekarang ketika orang-orang kantin di luar Islam diajak ayo mari kita menyembah kepada Allah aku tidak mau Allah itu bukan Tuhan Allah itu hanya sanggup batu Allah itu adalah ini bla 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 apa yang menyebabkan engkau kemudian mengatakan itu ketika engkau dipanggil wahai saudara aku mari kita beriman kepada Nabi Muhammad apa katamu Nabi Muhammad itu adalah Nabi bla 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 dia bukan Nabi dia begini dia bergono dia begini maka ditanya oleh Allah apakah salah ketika hari ini aku memasukkan engkau ke dalam api neraka tidak ya Rab jadi Allah memasukkan seseorang ke neraka karena perbuatannya Allah memasukkan orang ke dalam surga karena perbuatannya tidak ada kemudian Allah menciptakan manusia untuk mengisi neraka tak ada bahkan iblis pun dicipta bukan untuk mengisi neraka tadinya jadi gitu saudara jadi tidak ada kesaliman bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kemudian Allah itu menentukan neraka surganya seseorang tetapi Allah menjanjikan barang siapa yang beriman kepada aku dan beramal soleh aku janjikan surga barang siapa yang ingkar kepada aku aku janjikan neraka sekarang tinggal kita pilih kita mau surga atau kita pilih neraka kalau kita ternyata pilih surga maka ternyata memang sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini Allah sudah tahu ternyata kita nantinya adalah penghuni surga tapi bukan dikatakan bahwa aku menentukan engkau surga aku menentukan engkau neraka tidak seperti itu saudara Gultum jadi ketika hari ini esok lusa anda kemudian menyatakan diri la ilaha illallah muhammad rasulullah dan itu anda jabarkan dalam implementasi keagamaan sampai anda meninggalkan dunia ini maka ternyata garisan tangan saudara diketahui oleh Allah tercatat kemudian rupa-rupanya anda itu adalah penghuni surga jadi tak ada tak ada kemudian Allah mensalimi makhluknya tak ada wakulilhakkumin rabbikum barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman yang mau kufur silahkan kufur itu diterangkan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 174 Masya Allah silahkan Masya Allah gimana Bang Gultum ya makasih Bang Jumah ya masuk akal juga penjelasan Bang Jumah soalnya apa aku belum pernah nanyakan ini sama sekali di komar-komar lintas agama sama sekali belum pernah tanyakan baru ini pertamaku aku mau bertanya itu aku harus cari orang yang paham dulu makanya aku tanya ke Bang Jumah soal yang tadi berarti kalau dia tidak menuhankan Yesus tinggal penyaliban aja nih kau masih mengimani penyaliban Bang karena gini gini Bunda kan di di kristian kan banyak ini kan ada juga kristian yang yang tidak menuhankan Yesus kan ada juga iya itu udah tidak menuhankan Yesus udah bagus itu memang sepantasnya karena begitu kata Bible tuh tapi abang ini masih mengimani kalau itu terjadi penyaliban ya terapi Yesus ya kalau jadi oke ini satu lagi mau aku tanya walaupun walaupun aku udah pernah nanya ini di tiktok cuman belum masuk akal gue itu kan di muslim kan nabi nabi terakhir itu nabi Muhammad kalau di di hari di akhirat nanti yang turun kan nabi Isa itu cuman kenapa bukan nabi Isa dan nabi yang nabi terakhir kenapa malah nabi Muhammad kan ke terakhir akhir terbalik kata dasarnya kan akhir gitu oh iya siap jadi ya berarti kan nabi Isa dong nabi nabi terakhir kan nabi yang terakhir terakhir datang ke dunia kan bukan begitu bang atau gimana oke baik sodara ketika kita berbicara mengenai derajat kemanusiaan pembeda antara manusia biasa dengan para nabi adalah nabi itu menerima wahyu nabi menerima wahyu wahyu yang diterima oleh para nabi itu adalah perintah titah yang harus nabi laksanakan itu nabi definisi nabi itu harus dipahami dulu seseorang yang menerima penglihatan pendengaran ilham atau wahyu nah ketika nabi Isa alaihissalam datang kemudian untuk yang kedua kalinya nabi Isa tidak menerima wahyu nabi Isa tidak membawa syariat baru nabi Isa tidak membawa hukum baru nabi Isa datang kemudian untuk meneguhkan dihadapan Allah makultulahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi warabbakum aku mengajarkan kepada kalian sembalah Allah Tuhanku dan Tuhannu kenapa justru engkau menuhankan aku nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya untuk apa untuk menjadi hakim kenapa bisa beliau menjadi hakim karena ada yang terdakwah siapa yang terdakwah itu orang-orang zalim yang tidak menjadi pengikutnya yang tidak pernah menjadi golongan ajaran kaumnya yang tidak pernah menjadi muridnya tapi mengaku-ngaku sebagai muridnya yang kemudian menyembah dirinya dihadapan Tuhannya ada terdakwah ada terdakwah wahai engkau nabi yang telah kuutus kepada Bani Israel adakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku nabi itu berkata Maha suci engkau tidaklah pantas tidaklah mungkin aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka sekiranya aku pernah mengatakan itu tentulah engkau mengetahui sebab engkau mengetahui menyaksikan apa yang ada pada diriku sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu makul tulahum illama amartani aku hanya mengajarkan kepada mereka sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu makanya dikatakan kemudian dalam Yohannes 12.49 aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan makanya Yesus itu tidak dituhankan oleh orang berakal karena Yesus tidak pernah mengatakan sembala aku aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri maka ketika ia datang itu disebabkan karena dia malu dihadapan Allah aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini Ya Rab kamu turun sekarang kau katakan kepada mereka hancurkan apa yang mereka jadikan sebagai pedoman untuk hidup di atas muka bumi katakan bahwa aku adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusanku yang terakhir maka Nabi Muhammad Maka Nabi Isa kemudian turun mengajarkan itu menyampaikan itu bermakmum kepada baginda Rasul Muhammad SAW dia tidak membawa syariat baru dia tidak membawa wahyu baru dia tidak membawa hukum baru tapi yang datang diajarkan kemudian di akhir zaman adalah untuk meneguhkan ajaran Nabi Muhammad SAW kalau Rasulullah jelas dikatakan Rasulullah Rasulullah wa khataman Nabi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan penutup para Nabi makanya tidak ada lagi syariat setelah Nabi Muhammad 1400 tahun tak ada lagi hukum tak ada lagi hukum baru tak ada lagi nabi baru tak ada tak ada lagi hukum baru 1400 tahun tinggal Islam yang kemudian yang harus sampai kepada hari kiamat ketika Nabi Isa datang pertanda hari kiamat itu datang makanya Yesus di dalam kitab saudara berkata hati-hati dengan Yesus palsu yang datang setelahku sebab aku datang nanti di akhir zaman bukan datang ke pulau Fatmos bukan datang ke mana padang gurun enggak bukan datang kepada bilik bukan aku tak akan pernah datang lagi nanti datang kedua kalinya nanti di akhir zaman itu kata Yesus dan orang-orang kalau saudara tidak percaya coba anda lihat di dalam Yohannes 12 nomor 48 apa kata Yesus barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu perkataan yang pernah aku katakan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman nah coba jadi yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas yang menjadi hakimnya kelak adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman jadi orang-orang di akhir zaman yang mendapatkan ajaran dari nenekmu yang mereka menyembah kepada Yesus itulah yang akan dihakimi wahai kalian yang menuhankan aku ya Paman adakah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku coba kau lihat pirmanku pada masa aku datang ke dunia ke Bani Israel tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk menyembahku tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk ibadah binggu tak ada pernah aku ajarkan kalian makan babi tak pernah aku ajarkan kalian kemudian untuk tidak bersunat tak pernah aku ajarkan kepada kalian kemudian untuk merasulkan Paulus tak ada pernah terus kenapa kalian mempermalukan aku di hadapan Tuhanku bukankah tertore di dalam kitabmu di dalam Matthew 7 kemudian tertulis dengan jelas dari nomor 15 sampai nomor 23 waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba padahal dia adalah serigali yang buas dari buahnya kau bisa melihat dia bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga apa kehendak Bapakku? perjanjian lama hukum Taurat pada hari itulah kemudian banyak orang berkata dan berseru kepada aku Tuhan 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu bukankah kami bermujisat pakai namamu bukankah kami mengusir setan pakai namamu pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan aku sungguh tak mengenal kalian kalian semua adalah pembuat kejahatan na'udzubillah na'udzubillah sudah capek-capek ibadah menyembah kepada Yesus tapi apa tanya? aku tidak mengenal engkau engkau semua adalah pembuat kejahatan Matius 13 nomor 50 pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? jelas itu Yesus mengatakan orang yang menuhankan dirinya akan diusir sebagai pembuat kejahatan masuk ke dalam neraka Al-Quran mengatakan orang yang kafir mereka yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Allah maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya sebelum itu terjadi saudara ke Gultum Al-Quran mengatakan orang yang menuhankan Yesus masuk neraka Bebel mengatakan Yesus berkata yang mengatakan dia adalah Tuhan juga masuk ke dalam neraka sekarang kebenaran telah datang kepada saudara anda ingin beriman silahkan masuk Islam anda ingin kufur silahkan tetap dalam keadaan yang sekarang tidak ada peksaan jadi tak ada Tuhan itu mengatakan saudara Gultum aku ciptakan engkau untuk neraka tidak ada Tuhan memberikan kesempatan kepadamu siapa yang ingin beriman silahkan beriman yang mau kafir silahkan kafir aku beri kamu akal untuk berfikir untuk memilih kamu bukan mahluk roh kalau mahluk roh tidak bisa memilih seperti malaikat seperti iblis kemudian itu mereka adalah mahluk roh mereka tidak bisa memilih mereka tidak bisa berfikir mereka tidak bisa menciptakan kemudian karya-karya baru sedangkan engkau aku beri akal aku beri napsu aku beri syahwat untuk engkau bebas menjadi pemimpin atas dirimu sendiri dan pemimpin atas bumi ini kenapa engkau memperboda dirimu justru memilih kepada jalan kesesatan kamu yang memilih neraka bukan aku aku sudah menunjukkan jalan ke dalam surga seperti ini jalannya atiullah wa atiur rasul itu jalannya menuju kepada aku bahkan Yesus mengatakan akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku kenapa engkau tidak melalui jalannya Yesus kenapa justru melalui jalan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul tetapi sekalipun aku tidak pernah mengenalnya bahkan nabiku yang kutus kepada Bani Israel pun tidak pernah mengenalnya dia hanya mengaku-ngaku sebagai rasul sebagai rasul sebagai rasul pada sesungguhnya dia adalah serigala yang buas ada yang memaksa saudara tetap menjadi kristen? tak ada ada yang memaksa anda untuk tetap jadi kristen? tak ada ada yang memaksa anda jangan masuk islam? tak ada ada yang memaksa anda untuk memeluk agama islam? Florida juga tak ada anda bebas anda mau mati dalam keadaan kristen kata Allah? silahkan? tidak ada peksaan hari ini anda masuk Islam Islam hari ini anda tetap di Kristen tetap Kristen tak ada yang memaksa jadi ketika anda mati dalam keadaan Islam surga mati dalam keadaan kafir neraka ada paksaan tak ada anda sehat anda waras anda tidak sedang diborgol anda dalam keadaan baik-baik saja sekarang saatnya anda memilih la ikraha fiddin silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya seorang mahalaf saya ingin bertanya begini Bang Jumah setelah saya lihat keadaan sekarang ini saya akan seorang mahalaf dan keluarga saya semua ada juga yang Kristen ada juga yang Islam jadi seperti seperti debat-debat sekarang ini jadi saya bingung begitu bagaimana saya untuk memilih bahkan sekarang saya lihat itu sepertinya ada kayak guru-guru dilanjutin aja sama Bang Gultom ini saya tahu ini ini saya tahu begitu bagaimana tolong kasih keterangan aja udah-udah nggak usah nyamak-nyamak dilanjut sama Bang Gultom Jangan dinaikin ya sama teman-teman ya silakan Bang Gultom boleh sedikit Bang Hwas sedikit aja Kristen Muslim Muslim Alhamdulillah Bunda Rahmat Alhamdulillah Masya Allah jangan dulu Bang masuk jangan dulu masuk biar gurunda dulu sama Bang Gultom kalau muslim Oh ya silakan Bang Gultom Oke makasih Bang Jumah apa pencabarannya semuanya tapi kalau melihat dari keterangan Bang Jumah ini dan yang tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad Nabi terakhir harusnya yang datang nanti di akhirat Nabi Muhammad lah selalu begitu bukan bukan Nabi Isa itu kan kan terakhir itu saudara kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu bukan bukan di hari kiamat enggak atau di hari hari akhirat bukan akhir zaman menjelang kiamat Nabi Isa akan datang kenapa Nabi Isa datang karena dia yang disembah oleh manusia Nabi Muhammad untuk apa beliau datang ajarannya sudah selesai umatnya menerimanya Nabi Isa yang harus datang untuk apa untuk menyadarkan kesempatan terakhir kepada orang-orang yang menganggapnya Tuhan itulah tujuannya datang Nabi Muhammad sejak ia menjadi Nabi sampai hari kiamat ajarannya sudah digaungkan Nabi Isa adalah Rasul Yesus bukan Tuhan gaungan ajaran Nabi Muhammad sampai akhir zaman sampai hari kiamat dengan adanya Al-Quran sampai hari kiamat sama dengan adanya Nabi Muhammad sampai hari kiamat kalau anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad hari ini Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita apa itu Al-Quran dan As-Sunnah itu dia Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita Al-Quran dan As-Sunnah apa yang kita ingin lihat dari Nabi Muhammad fisiknya dia manusia jadi yang kita butuh dari Nabi Muhammad adalah ajarannya dimana itu tersimpul Al-Quran dan hadits kalau anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad loh Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita saat ini anda ingin melihat cara duduknya Rasulullah lihat dalam hadits anda ingin melihat cara jalannya Rasulullah lihat dalam sirana bawiah anda ingin lihat cara tidurnya Nabi Muhammad lengkap semuanya lengkap apa lagi Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kami masih ada Yesus mana Injil yang diberitakan Yesus nggak ada Nabi Isa Injil yang diberitakan Nabi Isa mana nggak ada jadi yang menyertai kehidupan anak keturunan Adam di atas muka bumi hari ini adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan menyertai mu sampai hari kiamat jadi Nabi Isa harus turun untuk meluruskan ajarannya dibengkokkan oleh orang-orang zalim demikian silahkan Bang Gulton oh begitu ya Bang ya okelah terima kasih Bang atas ini jawabannya ini apa saya sudah terjawab sudah rasa penasaran saya kenapa yang ku tanyakan jawabannya tentang apa yang mengalami pertanyaan filsafat tadi apa jawabannya yang kedua yang ku tanya itu apa jawabannya aku tak udah menapaskan jawabannya gitu oke terima kasih Bang Gulton sehat selalu terima kasih Bang Gulton nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan jangan sungguh karena bertanya aja kepada kami ya oke Bang sehat selalu ya Bang ya Alhamdulillah amin yang pantang umur ya dan juga Buntah Rahma Bang Ho semuanya di ini ya Bang Gulton sebelumnya Bang Gulton sampai sekarang sampai sekarang ini Bang Gulton masih merasa beragama Kristen tapi Bang Gulton mengimani adanya Allah sama pencipta dan mengimani Nabi Muhammad sebagai putusan Tuhan atau masih belum ya setelah aku tanya tadi tentang Nabi terakhir itu kalau kalau yang dijelaskan Bang Jumah ya aku sudah menemukan jawabannya yang begitu ya ya jadi tadi yang dijelaskan Bang Jumah itu Nabi Isa itu bukan Tuhan putusan Tuhan setara dengan pada Nabi ya aku juga enggak enggak menuhankan Nabi Isa atau Yesus enggak ketuhankan itu dan setara dengan Nabi Muhammad sebagai putusan Tuhan apa yang disampaikan terakhir oleh Nabi Muhammad ya Al-Quran itu menjelaskan apa yang tadi dijawab tentang Nabi Isa dalam terakhir kisah ini hanya diketahui secara detail dalam menjalankan Islam jadi kalau Bang Gulton mau lebih paham belajar Islam lebih banyak ya lebih mempelajari Islam ya ya Bang jadi cuma itu yang Bang pertanyaannya nggak bertanya lagi itu aja sih Bunda nah kalau pertanyaanku karena kan Bunda udah tahu aku sering nanya ke Ustaz Tata Ustaz Sugi Kristologi Ustaz Sugi Kristologi Bapak itu aku sering bertanya juga itu aja sih yang pertanyaan yang sisa Bund ya semoga kita doakan semoga dapat hidayah Bang ya kami hanya berharap itu kepada Allah ya semoga abang yang orang baik ini dapat hidayah Oke aja ya Bang ya kita siapa Papa Tom selamat malam ya Papa Tom izin turun ya Bunda ya Bang cuma ya Bang ya semuanya Bang semua Oke Lain sehat selalu ya Bapak Tom Kristen Muslim selamat malam ya ya selamat malam suaranya ada suaranya itu deh aku tahu sih Bapak Tom kok ini minta permintaan kenapa membisu Hunter Kristen Muslim Kristen Kristen Mbak silahkan Bang apa yang mau didiskusikan dan enggak ada tema ini ya tema bebas ya Dait Gurunda ya kan Bang saya di sini bukan bertanya boleh juga sih bertanya tapi mengenai yang lagi marak-maraknya ini saya mau nanya dengan Bang Zuma Bang bagaimana pendapat abang bagaimana pendapat abang masalah anak batak itu Bang gimana tanggapan abang dan pemikiran abang bang iya baik ya karena saya ditanya tentang hal ini ya jadi seperangkap kemudian seperangkat kemudian aturan atau hukum-hukum di negara kita ini mengatur tata cara beragama mengatur tentang keagamaan maksud saya di mana setiap umat itu berhak untuk menjalankan kemudian agamanya masing-masing yang dimaksud agamanya masing-masing disini adalah kitabnya dan yang dimaksud kitabnya disini ya adalah yang ori dari asalnya dan kemudian mereka diberi kewenangan untuk melakukan tata cara ibadah mereka masing-masing mereka kita Indonesia memberikan kemudian kebebasan dalam hal ini nah terkadang dalam kita menjalankan agama ada yang kita langgar seperti yang terjadi hari ini ada yang kita langgar entah itu kemudian kita sadari atau kita tidak sadari seperti misalnya membicarakan sesuatu tentang agama saudara kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang mereka imani itu yang pertama yang kedua tanpa alasan tapi hanya inisiatif sendiri hanya dorongan diri sendiri menista menertawakan menghujat sesembahan atau nabi atau rasul dari agama saudara kita sendiri nah itu yang melanggar hukum itu yang pertama kemudian yang kedua adalah saya melihat fenomena ini terjadi entah itu orang-orang yang punya kepentingan ini sengaja untuk tidak mau peduli adanya lembaga Bible Indonesia membuat sesuatu keadaan menciptakan satu keadaan untuk melahirkan adanya perdebatan panjang seperti hari ini dan seterusnya lembaga Bible Indonesia membuat mencetak sebuah buku yang diimani oleh saudara kita Kristen tidak sesuai dengan kaida yang seharusnya sesuai dengan bahasa aslinya masuk ke dalam bahasa Indonesia justru lebih kepada keislam-islaman daripada kekristianan itu sendiri sehingga mengajarkan kemudian orang yang punya misi tertentu untuk memurtadkan tampil seperti keislam-islaman menyebut kemudian sebutan-sebutan yang islami ya sengaja untuk apa? untuk memurtadkan orang nah itu juga karena dorongan Bible itu sendiri perwujudan dari Bible itu sendiri sehingga apa yang terjadi? umat Islam bereaksi ketika terjadi reaksi dari umat Islam akibat ular daripada sekelompok orang maka yang terjadi seperti yang ada kita lihat anak bata secara gelap mata kemudian menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW itu didorong karena apa? karena adanya kemudian dari Bible yang menyebabkan kemudian umat Islam juga mengangkat bicara terkait dengan konsep ketuhanan tentang konsep kitab suci tentang konsep kenabian dan seterusnya andai saja Bible ini diterjemahkan dengan jujur dengan yang sebenarnya maka tidak ada dialog karena tidak adanya dialog maka tidak mungkin kemudian anak bata dengan sengaja menghina Nabi Muhammad karena tak ada urusan dengan Islam tetapi karena ada yang memasang perangkat-perangkat ini kemudian dialog terjadi sakit hati, iri apa yang terjadi? debat sudah tidak sehat dikarenakan saling menghujat saling membenci saling memaki satu sama lain siapa yang menjadi sumbernya? siapa yang harus bertanggung jawab? ya lembaga Bible Indonesia saya kira itu itu biangkeroknya itu disitu biangkeroknya itu disana dan itu bukan cuman lembaga Bible ini bukan cuman membodohi Islam awam bahkan membodohi juga umat Kristen itu sendiri ada yang berdialog dengan saya kenapa anda menyebutkan kemudian kata Alkitab dari mana dasarnya kau mengambil kata Alkitab apa jawabannya? dari dasar laut itu jawabannya itu dari mana kau ambil kata Alkitab masuk ke dalam Bible-mu dapat ilmu dari mana? dari laut kata dia nah ini karena kekurangan ilmu hanya dogma doktrin dia begitu lahir ini Alkitab ya nak ini Alkitab ya nak ini namanya Alkitab ya nak ini Alkitab ya nak padahal Alkitab itu adalah Al-Quran yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran nah ikut-ikutan lah kemudian anak-anak Kristen begitu besar menyebut Alkitab 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 berhadapan dengan umat Islam yang mempunyai kitab tanya dari mana kau dapat? dari laut karena mereka bingung mau jawab apa seperti itu baik bang jadi tadi abang bilang yang anak batak tidak pada porsinya menjelaskan akidah orang sementara maaf bang ya abang abang Zuma sering bilang nonot Yesus dipergunakan untuk apa itu udah nyala yaturan juga dong bang bagus bagus sekali bagus betul jadi gini coba anda lihat jejak digital bang Zuma ketika menyatakan hal itu pasti diawali dengan penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. entah itu dikatakan Nabi ku kemudian memperkosa Buddha entah itu kemudian salurkan nafsunya kepada anak menantunya atau entah itu kepada janda-janda dan seterusnya atau kepada anak bocil di bawah usia dini pasti itu pasti diawali salah satunya itu maka muncul pertanyaan kalau menurut saudara Yesus itu manusia 100% tinggalkan dulu ketuhanannya dia laki-laki tambun dia perjaga yang sehat dia ada laki-laki yang sempurna cakep ganteng dan seterusnya dia punya kelamin dia makan dia kemudian memiliki saripati dalam tubuh berupa sperma pertanyaan saya Yesus lampiaskan spermanya melalui apa satu nikah dua mimpi basah tiga lima kosong satu ini pertanyaan manusiawi kewajiban saudara Kristen menjawabnya itu bukan menghujat itu pertanyaan siapa suruh menuhankan manusia jadi itu bukan menghujat hanya mengkanter hujatan saudara-saudara Kristen terhadap nabiku dibilang menggauli anak kecil segala macam maka muncul pertanyaan Tuhanmu melampiaskan birahinya dengan cara apa dia manusia biasa apa apa buktinya dia dia manusia biasa pada saat seusai dia puasa maka laparlah Yesus butuh makanan ada lambung ada usus berarti ketika makanan masuk dikelola oleh tubuh pasti kemudian makanannya saripatinya ada yang menjadi daging ada yang menjadi darah ada yang menjadi sperma bagaimana caranya melampiaskan spermanya kalau saya lebih baik memilih nikah karena di dalam Injil Filipus 49 Maria Magdalena disebut sebagai Bini Yesus demikian baik klik klik abang tadi masalah nonon itu berarti bertanya sementara anak AB bernarasi kira-kira disitu saya sudah menanggapi itu bang jadi ini bang kalaupun kasusnya si AB ini naik sudah itu terjadinya nanti ada apologet yang di muslim dipanggil mungkin bang ya nama abang itu bakal abang hadiri apa gimana bang saya rasa kalau panggilannya itu kasusnya memang mengait terkait dengan saya ya saya hadir karena panggilan tapi saya rasa saya tidak berdiskusi dengan dengan anak batak dalam kasus ini ketika dia dilaporkan dalam kasus tertentu itu tak ada kaitannya dengan saya karena begini sabar sabar karena yang dilaporkan kemudian oleh pelapor adalah hujatan beliau terhadap hadits maka yang harus hadir disana adalah saksi ahli tentang hadits untuk mengetahui itu bukan bang jadi gini bang sumber semua apologit yang baik kristen maupun muslim abang kan pentel-pentelannya ini seperti kayak gurunda panggilannya kan bang sumar itu mungkin ini mungkin bang ya mungkin bang ya kalaupun abang nanti dipanggil abakah abang mengandiri ataukah abang mangkir apa gimana bang kalau saya dipanggil saya hadir oh itu bang ya iya iyalah abang tapi harus hadir iya saya hadir emang kau pikir apakah enggak biar level sama orang kristen juga ada batu kristen kalau dipanggil hadir jangan kabur keluar negeri jangan kabur keluar negeri santai-santai kita santai-santai saya kan cuma mau berade aja dengan bang sumar bukan berarti bang sumar bakal dipanggil enggak bang ya namanya ini bang ya kasusnya ini kan lagi marah tahu enggak kalau banyak penghujat kristen itu kabur ke luar negeri kau tahu enggak apa biar bang biar guru enggak bunda rahmat biar ya saya hadir bang untuk mempermudah kemudian proses hukum di negara ini saya hadir insyaallah saya hadir boleh sedikit bau jubah iya silahkan terkait yang disampaikan hunter ini kebetulan saya di sumatera utara jadi gini hunter kalau mengenai yang abi yang ditanyakan dia menyampaikan berdasarkan pendapatnya tanpa kalau dia berkata dia belajar islam 8 tahun sering disampaikannya tapi nyatanya dia tidak bertanya pada umat islam pada ulama kepada yang berhak untuk menjabarkan ilmu dia belajar sendiri mungkin dalam islam belajar itu harus bersanat sampai kepada apa yang diajar oleh rasulullah nabi muhammad sendiri karena dia yang paling paham tentang islam bukan siapa yang membuat apa namanya link-link ataupun artikel-artikel liar bukan itu islam tidak belajar kepada artikel-artikel liar atau orang-orang yang berpikir sendiri tidak semua bersumber dari nabi muhammad dan di sumatera utara kajian-kajian itu banyak kalau mau bertanya masjid banyak kalau mau belajar itu banyak tempatnya kami tidak menghalangi kalau memang ingin tahu ya dan sudah lama si ab ini berdiskusi dengan kami banyak mengenal umat islam lingkungannya juga banyak umat islam kenapa dia tidak bertanya dulu dia melakukan hal yang menyesatkan pemahaman dan disebarluaskan di media sosial itu yang kami tidak apa ya tidak senang gitu ya cara-cara seperti ini dan saya kami di sumatera utara seringkali bersosialisasi kepada siapapun yang menyemak debat lintas agama ya janganlah berupaya untuk melakukan hujatan atau perpitnahan yang bisa terkena hukum kami sudah seringkali menyampaikan ya ketika Anda sudah berhadapan dengan hukum sulit Anda membela diri gitu jangan main-main dengan itu kami seringkali menyampaikan ini hindarkan hindarkan kalau mau bertanya-bertanya itu jangan menghujat jangan memfitnah banyak umat islam di sekitar Anda tanyakan media informasi mudah untuk didapatkan tetapi islam tapi cari dari sumber yang benar itu aja ya jadi jangan mempertanyakan sesuatu tanpa Anda berupaya untuk memahami dulu dimana usahanya untuk belajar gitu belajarlah gitu aja mungkin lanjut silahkan oke oke baik bang jadi kalau masalah ini kan ya lagi pira-pira wajar aja saya bertanya sama bang Zuma karena bang Zuma disini kan termasuk guru besarnya api nah kenapa AB sampai berdiskusi dengan ustad Yusuf kan ustad Yusuf kan api juga kalau gak salah nah jadi wajar saya bertanya kalaupun kasus ini naik guru dan Zuma dipanggil kira-kira bersedia apa enggak itu aja kok berandai anda ya bukan berarti itu itu aja kok pertanyaan saya kok pikir ke orang Islam itu pengecut enggak kayak kalian bukan bukan saya saya bukan mendastif ya makanya saya senang ngobrol sama Bang Zuma Bang Zuma ini jiwanya besar dia enggak sensitif makasih Bang makasih Bang sehat terus waju terus api amin terima kasih Bang terima kasih Bang izin turun Bang oke saya siap Assalamualaikum Bang Juma Waalaikum Saudaraku saya dari Batem ini Bang Juma dari Kristen Muslim Bang Arba Muslim saya dari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi Bang Juma ini berlama saya izin izin aku izin dulu Gurunda boleh kuputar si Sopi Katul itu yang menginjau Al-Quran atau enggak usah ya Gurunda boleh boleh saatnya sekarang kita ingin kali ku kasih tengok mereka itu ya yang menginjau Al-Quran kemudian kabur lanjut dulu Bang aku cari dulu ya ada kali kalian berkata gitu sama Gurunda silahkan Bang Arba lanjut ya ya Bunda terima kasih saya hanya mengucapkan terima kasih saya baru ini bisa langsung ngomong dengan Bang Juma ya saya sangat berterima kasih atas edukasinya selama ini kepada umat Islam tidak bisa memperkuat keimanannya gitu Bang Juma jadi ada mempaatnya kami ada Bang menurut Abang ini apologet Islam Indonesia ini ada manfaatnya buat umat Islam banyak Bang banyak 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 Alhamdulillah artinya selama ini saya kan juga banyak juga berkawan dengan saudara-saudara Nasrani mereka juga ya artinya sebagian itu sebagian aja yang apa yang kadang-kadang suka menghujat itu karena kebincin aja di hatinya banyak juga yang tersadar Bang Masya Allah Alhamdulillah ya saya dari Tapanuli juga Bang jadi Masya Allah Tapanuli Selatan ya saya orang Batak Marga Subuhan kemudian kebetulan nama Arba itu nama anak saya Arba itu Akhiyar Rahmat Bela Akmal Jungjung Rudia itu jadi saya bukan saya mau menipu ya ini tersesayanya artinya untuk ini aja bikin yang lain gitu dari kampungnya Bang Masya Allah sahabat saya selalu menyertai Abang selalu ya amin amin makasih bang makasih bang Ijin ya gurundaku dan teman-temanku semua tengoklah setelah menginjak Al-Quran kita dia kabur harusnya mereka mengkritisi ini ya nih manusia jawab Pak ini depan saya Quran ini Quran ini firmannya Allah apa bukan saya saya tanya dulu kamu tanya artinya kodim ini kodim ini kodim 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 kekal bersifat kekal apa tidak jawab saya tanya kamu tanya kodim jawab 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 firman ini itu itu oten-oten kabur dia itu sebagai informasi juga bunda rumah kami ada mendeteksi satu lagi yang melakukan itu kemungkinan di Sumatera Utara sedang kami cari datanya sedang kami kejar insya Allah kalau dapat nanti kami ekspor lagi aku lihat itu langsung ini gak enak bikin sakit hati andeko di depanku makanya makanya waktu si si topik siapa lo gila itu saya sakit kali lihat dia injak kitabnya orang orang dan dia marah disebabkan karena saya minta kepada sekretaris api waktu itu untuk mengeluarkan surat surat apa mengutuk keras perbuatan yang nginjak bible lalu kemudian sekarang yang yang dia publish kebohongan yang dia karang sendiri bahwa yang menyusun rencana beliau injak bebel itu saya dia anggap bahwa netizen itu bisa dikibulin bisa dibodoh-bodohin dengan kebohongannya dia dengan fitnahannya dia tapi orang seperti ini sahabat-sahabat saya ambilkan air segelas lalu kemudian baca basmala aku minum dan kuusap dada mudah-mudahan Allah tidak memberikan azab kepada beliau memfitnah bini saya orang yang sudah meninggal dunia dan alhamdulillah sampai hari ini Allah menjaga anak-anak saya sampai anak-anak saya itu tidak ada diantara mereka yang mengetahui perbuatan si logika ini alhamdulillah anak-anak saya tidak mengetahui kalau ibunya diperlakukan sedemikian terupa oleh orang tersebut saya tidak bisa bayangkan kalau anak saya tahu ibunya yang sudah meninggal dunia dibawa-bawa oleh beliau kemudian saya dipitnah sedemikian rupa yang ya biasanya sih kalau saya melihat kalau orang masih waras ya tidak mungkin sampai sekejam itu dia berbicara depan umum seakan-akan tak ada beban ngomong seenap perut seakan-akan tak ada beban menandakan bahwa orang ini ada gangguan ada gangguan berat ada gangguan berat apakah itu karena tekanan ekonomi atau apa yang jelas dia begitu berani kemudian menyusun sebuah kata dengan memfitnah saya yang memerintahkan dia untuk menginjak bayi bel katanya ada dua kandidat yang pertama blender yang kedua adalah dia kebohongannya kemudian sangat mudah diketahui saya dengan blender itu baru beberapa bulan kenalan baru beberapa bulan saya tahu nomor hp-nya nanti setelah saya di medan baru kemarin ini baru kemarin baru saya tahu ketika saya di medan bulan kemarin baru saya tahu nomor hp beliau ya bulan ini ya kalau gak salah saya di medan baru saya tahu nomor hp blender tapi kejadian injak bebel itu udah berbulan-bulan lalu ada setahun kali ya beliau itu injak bebel teman-teman ya lebih kurang lebih kurang setahun berarti sebelum dia nginjak bebel sejatinya saya sudah kenal sama blender gila tuh katanya saya dipilih dua karena blender tidak bisa buka kamera maka jatuh pilihan yang ke saya wow keren keren saya kena peringatan ya bang ini akun saya satu-satunya turun dulu ya turun dulu terus naik lagi aku ini keben baru-baru keben ya Allah ya Rabbi enkir rahman rallieh rahim Terima kasih.